Hari ini Bapak Muhammad Afriklus dari Pemitin dan juga yang kami hormati admin Pemitin di setiap program dunia di lingkungan UIN Sunan Gali Jaga, Yogyakarta. Perkenankan saya di sini, memandu kegiatan pelatihan Pemitin di perpustakaan UIN Sunan Gali Jaga, Yogyakarta ini melalui Pemitin Pemitin Pemitian hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, kegiatan pelatihan Pemitin melalui Pemitin 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 dengan UIN Sunan Gali Jaga, Yogyakarta ini dapat bercerang dengan manjat tanpa kurang sesuatu apapun. Selanjutnya, yakni sambutan dari kepala perpustakaan UIN Sunan Gali Jaga kepada Ibu Labibah, kami menghilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Yang saya hormati, Bapak Muhammad David dari Pemitin bersama tim. Saya lihat ada beberapa tim dari Pemitin yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak David yang selalu kita repoti setiap tahun untuk bergabung dengan kita. Selanjutnya juga saya ucapkan juga selamat datang kepada para operator admin dari Turnitin dari seluruh fakultas dan unit. Woy ada budekan. Ada budekan Bu Sri Sumarni, budekan Kertia. Ini sangat luar biasa ini sampai melihat sendiri dalam apa namanya apa yang, apa namanya persoalan-persoalan Turnitin gitu ya. Terima kasih semua atas kehadiran dari teman-teman operator dan admin Turnitin. Mari kita pelajari similarity checkers ya. Similarity checkers nanti akan dipandu oleh Pak David Lang dengan nanti ada moderator juga dari perpustakaan ada Mbak Asri Yuna ya. Nanti jadi teman-teman kalau seandainya mengalami kesulitan dengan persoalan Turnitin, maka operator dari perpustakaan silahkan untuk curhat kepada Mbak Asri Yuna ya. Mbak Asri Yuna nanti akan membantu teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah menjadi operator ini ada Mbak, ada Bu Fatiah ya dari Adab. Ini wajah-wajah feminil sejak tahun dahulu ya. Kemudian ada Pak Ahmad Anwar, itu juga sudah dari tahun dahulu. Nanti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan pengoperasian similarity checker dan sekaligus untuk bertanya, tanya yang berkaitan dengan kebijakan. Nah, mau gak mumpung ketemu sama Pak David langsung nanti kita bisa tanyakan persoalan yang sepelit-pelitnya ya. Tanyakan langsung kepada Pak David. Ya, begitu ya. Jadi nanti insya Allah, siapa tahu nanti sama Turnitin nanti kita dikasih jatah akun lagi tuh ada yang ada ekstranya. Begitu kan. Betul gak Prof Sumar nih? Jadi ada ekstra lagi. Betul, 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 betul. Tama tahu kan kita langganan 50, oh dikasih ekstra 20 lah sama UIN. Bila, bila. Jadi begitu ya. Teman-teman semua juga kepada para operator, pada admin semua nanti silahkan nanti kesepakatan-kesepakatan apa yang kemudian bisa ditanyakan kepada Pak David lo. Akhirnya, semoga ini akan membawa masalah bagi kita semua karena yang namanya similarity checkers ini adalah garda terdepan pada kualitas karya tulis yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademika. Nah, baik-baik Bapak dan Ibu semua, selamat berworkshop, selamat bertanya-jawab. Nanti, karena ini sudah siang gitu ya, jangan sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Nanti, kalau biar gak ngantuk, silahkan Bapak dan Ibu bertanya. Ya, bertanya kepada Pak David, biar tidak ngantuk. Moga silahkan kalau ada unjuan-unjuan di depan Anda semua, Bapak dan Ibu boleh disambi ya. Baik, begitu saja sambutan dari saya. Ya, semoga nanti ini kita dalam setahun ke depan bisa selalu bekerjasama dan berkoordinasi. Dan itu semua insya Allah memanfaat bagi kita semua dan sivitas akademika UIN, Sutan Kalijaga, Yogyakarta. Saya tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bila Bila Bila. Untuk selanjutnya, kita langsung saja memasuki kegiatan isi kita pada siang hari ini yakni pelatihan turistin oleh Bapak Muhammad David yang akan dimotri oleh Mbak Asri Yuna. Masri Yuna ini adalah dulunya lulusan S1 ini memberkesecakan dari UIN Semanggalijaga juga. dan beliau ini di calon pustakawan di UIN Semanggalijaga, Yogyakarta. Untuk sekarang ini, beliau sebagai istat pengolahan bahan pustaka. Langsung saja kepada Mbak Asri Yuna untuk saya penyelesaian. Terima kasih banyak Mbak Andi. Selamat menangkati pada kesempatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang terlalu bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, Kepala Perpustakaan UIN Senanggalijaga Yogyakarta, Ibu Ketua Rangga Nabi Mbak Mbak Dilias. Yang kami hormati, Bapak Muhammad David Loh, selalu umat Dilias. Yang kami hormati, Bapak Ibu Arvindu Ibn, peserta pelatihan putih-putih yang telah diperlukan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asri Yuna, sudah disebutkan tadi oleh Mbak Ani, saya adalah salah satu perpustakaan UIN Senanggalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya berperang jadi moderator. Bapak Ibu, sebagaimana yang tercantum dalam undangan, pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti pelatihan, pelatihan turnitin yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Senanggalijaga, di mana kita tahu bahwa sekarang turnitin itu adalah salah satu alat yang digunakan di banyak perguruan di dunia dan juga di Indonesia. Nah, di keadaannya kegiatan putahan ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang baik kepada seluruh sifitas akademika UIN Senanggalijaga, Yogyakarta, dan juga dapat meningkatkan kualitas karya tulis sifitas akademika. Bapak Ibu, harus saja cara selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pencampaian materi dan sekaligus diskusi, yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab, jadi mohon partisipasinya. Nanti silahkan lagi jawab, mempunyai jawab dari materi dari turnitin Indonesia, yaitu Bapak Muhammad David Lung. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Perpustakaan UIN Senanggalijaga. Makasih, Mbak. Ini ikan saya untuk membacakan diurafi singkat dari Bapak David. Bapak David Muhammad Lung, yang merupakan professional and education service konsultan dari turnitin Indonesia. Beliau tinggal di Bukur dan selama 8 tahun sudah bekerja di perusahaan teknologi pendidikan dan pernah juga menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran dan juga Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau memiliki hobi membaca, bersepeda, bermain basket, dan jgb. Selanjutnya, kepada Bapak David, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Mbak moderator. Luar biasa semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati. Maaf, maaf, saya lagi. Selamat pagi, Bapak David. Selamat siang, Bapak David. Selamat siang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat Bapak Ibu semuanya. Tentu saya ingin menyampaikan aporiasiasi terlebih dahulu buat Bukupala Perustakaan, kemudian ada Budekan tadi, dan pimpinan-pimpinan yang hadir hari ini untuk pelatihan penyegaran dan pemantapan Turnitin Feedback Studio yang tahun lalu kalau masalah kita adakan di bulan Februari ya, 2021. Nah sekarang kita ketemu lagi dan masih ketemu di udara ya, melalui online. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu, dan sebelum itu saya mau konfirmasi suara saya, kedengaran jelas nggak atau ada masalah dengan suara? Jelas, Pak David. Kerenanya, oke. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk ininya konfirmasi. Udah slide saya, sudah kelihatan belum? Atau masih loading? Sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, seperti sampingan tadi, nama saya Muhammad David Lung, biasa dipanggil David. Nah karena ini sesinya sudah berkali-kali, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir tentunya adalah experience user, artinya pengguna yang sudah berpengalaman, dan tentu nanti kita akan lebih banyak diskusi ketika ada skenario-skenario yang mungkin unik terjadi ya. Tapi nanti penelitian penyelitian ini kita akan bahas juga sedikit-sedikit dari awal, dan juga nanti ada beberapa update, ada dua update terbaru yang perlu kita sampaikan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah nge, loh kok ada ini ya? Dulu nggak ada, sekarang kok ada ini ya? Seperti itu ya. Nah, karena kita melalui Zoom, kalau Bapak Ibu nanti sekiranya mikrofonnya kurang bisa diaktifkan, nanti bisa meletakkan pertanyaan di kolom chat, tapi kalau sana bisa, nanti bisa melalui Mbak moderator, bisa dimoderasi untuk pertanyaannya. Oke, nah sesi kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa mendapatkan manfaat untuk hari ini, dan kita awali dengan definisi plagiarisme dan lain-lain untuk sekedar mengingatkan saja, supaya kita makin mantap ilmunya, cara kerja, kemudian login, kemudian lihat navigasi-navigasinya, dan juga panduan seperti biasanya. Tapi nanti kita akan lihat lebih ke penggunaannya saja. Nah, kalau ini sudah paham semuanya bahwa Turnitin adalah nama perusahaan, dan salah satu produk di bawah Turnitin itu ada namanya Feedback Studio. Nah, Feedback Studio ini yang sering dipanggil Turnitin, dan bahkan ada kata kerjanya, Turnitinkan saja. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di WINS non-kali jaga, itu adanya yang similarity report dan ETS erator. Nah, ini tentu fiturnya yang cukup powerful. Bagi Bapak-Ibu kalau ingin memeriksa adanya kesalahan spelling atau grammar dalam penulisan makalah-makalah berbahasa Inggris. Belum ada, karena ETS dia hanya pengeluar Tufel untuk bahasa Inggris. Belum ada Tufel untuk bahasa Arab kalau ETS. Oke. Nah, rolenya jelas di sini administrator tentu satu, prostitusi, dan kebanyakan tugas-tugasnya administrator di Indonesia ini masih seputar minta hapus makalah yang nggak sengaja masuk ke dalam database. Nah, ini banyak sekali nih. Nggak hanya di WINS non-kali jaga, tapi saya yakin di beberapa kampus lain juga sering yang saya lihat emailnya masuk ke support, itu banyak instruktur ataupun pemeriksa, user-user yang nggak sengaja masuk ke dalam database. Ini semua karena memang terburu-buru, yang pertama, yang kedua mungkin nggak ngeh kalau harus memindahkan setting untuk papernya, SMN-nya ke dalam standar, dari standar paper story ke no repository. Nah, oke. Dan tentu juga secara berkala, administrator ini sering nih, untuk mengakses statistik penggunaan. Ada nggak penggunaan-penggunaan kita ini yang ditadi sampaikan oleh Bu Kapus tadi, bahwa, wah, ini dilanggan misalnya 50, tapi 50-50-nya pakai nggak? Jangan-jangan nggak dipakai. Tapi kalau di WINS non-kali jaga, saya yakin nih semuanya pasti pakai. Ya, struktur jelas, ini user ya. Ini bisa dosen, bisa perpustakaan, bisa di LPPM, dan lain-lainnya. Kalau siswa, kebetulan tidak ada lisensinya yang untuk di WINS non-kali jaga. Nah, kita awali dengan definisi plagiarisme yang umum dari kamus online-nya Mariam Webster. Jadi kalau kita melakukan, atau seseorang melakukan plagiat, itu artinya dia mengambil atau menggunakan karya orang lain, makalah orang lain, lalu diakui sebagai milik sendiri, karena dia nggak memberikan kredit pada sumbernya. Padahal sebenarnya kerjaan ini simpel. Kalau saya meminjam karyanya Mbak Astri ini misalnya, satu paragraf. Saya kan nggak harus nelfon, nggak harus email. Dear Mbak Astri, bisa nggak saya minjam satu kalimat dari jurnalnya Mbak seperti itu? Kan saya nggak perlu seperti itu. Saya cukup dengan mengkreditnya. Sebenarnya ini kerjaan simpel, dan kalau pemahaman sampai di situ, tentu mahasiswa-mahasiswa jadi akan lebih tercerahkan bahwa sebenarnya kita nggak perlu untuk kontak orangnya. Jadi mudah saja. Kalau nggak, ya kita namanya plagiat sama dengan mencuri. Ya, karena kita meminjam. Jangankan punya orang lain. Punya kita sendiri pun yang sudah publis, yang namanya publis artinya sudah milik publik, memiliki kita. Kemudian kita pakai perpulsa penelitian baru kita, tanpa kita menyebutkan diri kita sendiri. Misalnya saya punya makalah 2019, saya nggak sebutkan David 2019, saya sudah masuk ke soft plagiarism, atau swap plagiarism. Nah, ini yang mungkin di Indonesia menjadi polemik, karena nggak ada aturan yang secara eksplisit. Karena di Permendiknas yang nomor 17 tahun 2010 pun, tidak secara eksplisit menyatakan soft plagiarism adalah plagiarisme. Walaupun di aturan-panduan jurnal untuk Ristek Brin tahun 2020, itu jelas menyatakan bahwa swap plagiarisme adalah plagiarisme sendiri. Dan bahkan kampus-kampus di Indonesia sudah banyak punya aturan sendiri untuk bagaimana menikmati swap plagiarisme di kampus-kampus seperti itu. dan nanti menjadi kebiasaan, sehingga ketika jadi dosen nanti mahasiswanya, lalu kirim artikel ke jurnal internasional, ya, ditolak, bahkan di blacklist. Ini kan bahaya. Reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa rusak. Ini yang perlu dicermati. Bahkan kadang-kadang juga plagiarisme ini kita kadang-kadang dimodif dikit-dikit, ya, prinsipnya amati, tiru, modifikasi, padahal diambil dari sumber-sumber yang ada, jadi nggak awal di sini lagi. Kecuali kita bisa berikan dengan teknik lain, entah itu falafrasa, atau menyampaikan dengan analisa kita sendiri. Nah, ini definisi basic dari plagiarisme. Kenapa pentingnya definisi ini? Karena ini yang nanti mengantarkan kita untuk memahami bagaimana memahami interpretasi report pada turnitin feedback studio. Karena kalau tanpa definisi ini, kita suka keliru nanti, suka rancu. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalau tadi kita bilang bahwa plagiarisme ini banyak muncul karena kebiasaan, iya, karena plagiarisme bukan hanya karena seseorang ingin melakukan cheating, melakukan kebohongan semata, tapi juga kadang-kadang sudah lupa bahwa ini adalah ini karena sudah dilakukan berkali-kali. Karena contohnya latar belakang yang paling sering itu adalah manajemen waktu yang nggak baik. Contohnya diberikan tugas oleh dosen, kumpulkan minggu depan, seperti waktu jaman saya kuliah dulu, kita tidak mencicil dari hari diberikan tugas. Biasanya mengerjakan dengan semalam sebelumnya ataupun sejam sebelumnya pinjam punya teman yang paling rajin lah di kelas. Dipinjam-pinjam punyanya, lalu dikopi keseluruhan atau dimodif-modif dikit kalau sempat, lalu dikumpulkan, dan dosen waktu itu mungkin belum memiliki teknologi yang bisa menguji dengan seberapa tinggi tingkat orisitannya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang nggak kalah penting tentu kurangnya skill. Nah, kalau skillnya penulisan dari mahasiswa, skill sitaski, skill farafrasa, skill bagaimana untuk mengeluarkan pikiran kritis atau argumentasi dan pikiran ke dalam bentuk tulisan, nggak pernah dilatih, ya tentu mereka nggak akan pernah bisa. Karena yang namanya skill itu bukanlah sesuatu yang kita buat sejak lahir. Perlu dilatih. Dan perlu ada pelatih. Makanya penting adanya personalize feedback. Perlu adanya umpan balik untuk setiap individu. Ya misalnya kita meriksa 30 makalah dari mahasiswa kita. Ya kita periksa satu per satu. Ini kebanyakannya. Tapi habis itu kita bisa ngerangkum, oh rata-rata dari 30 mahasiswa ini, 30 persen mereka masih melakukan plagiarisme basic, yaitu copy-paste. Copas. Nah, ini yang paling sering. Word for word plagiarisme. Kata demi kata yang diplagiat. Nah, kita berikan feedback. Kita berikan contoh. Kita tampilkan dengan edukasi berkelanjutan, atau sosialisasi, atau banyak program dari perpustakaan di berbagai kampus yang sudah membuat ini menjadi pembelajaran yang berturusan. Nah, teachable moments ini yang sering luput. Kenapa? Karena berdasarkan survei-survei internal di kampus-kampus dan survei dari Tomitrin, banyak mahasiswa yang merasa mereka nggak diberikan pemahaman ini secara detail. Jadi mereka seolah-olah merasa kami ini hanya seperti pencuri Pak David. Jadi mahasiswa, kenapa saya bisa tahu? Karena waktu itu pernah ada beberapa kali pelatihan atau seminar yang dihadiri oleh mahasiswa dan mereka curhat. Bahkan bukan hanya curhat begitu ya. Bahkan kami beberapa bulan yang lalu sempat beberapa kali dapat email. Mbak Ivo itu tahu banget. Dapat email dari mahasiswa, turnitin ini zolim. Saya jadi nggak bisa sidang gara-gara turnitin. Nah, kita pelacermati ternyata yang begini ini mungkin di sini ada kealpaan dari pendidik di kampusnya untuk menjelaskan bahwa turnitin ini bukanlah alat fonis, tapi justru alat pembimbingan. Alat untuk membuat mereka meningkat skill penulisannya. Nah, makanya perlu personalize feedback dan makanya nanti level of confidence-nya, tingkat kepercayaan dirinya naik. Kalau nggak ada yang seperti ini, ya mereka nggak akan percaya diri. ujung-ujungnya mereka nanti minta orang lain atau beli akun ilegal di marketplace, mereka pun turnitin, atau pakai aplikasi gratis, tahu-tahu akhirnya makalahnya dipakai sama orang lain. Karena kan yang gratis itu sering disalahgunakan. Nah, hal-hal ini yang biasanya menjadi pemicu. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat masing-masing institusi. Oke, kita nggak pernah bosan menjelaskan tentang plagiarism versus tax merit. Kenapa? Karena masih sering orang yang beranggapan bahwa kalau sudah punya turnitin, berarti kita punya alat pendeteksi plagiarisme yang super sakti. Dengan kita sekali klik, lalu kita bisa phonies, kita bisa judge, kita berikan justifikasi, ini plagiat, ini langsung kita tolak, ini nggak bisa ikut sidang. Jadi nggak seperti itu. Turnitin nggak pernah klaim sebagai alat plagiarisme. Tapi turnitin adalah alat untuk mendeteksi kemilipan teks. Dan dari kemilipan teks itu nanti yang bisa dilihat mana yang signifikan plagiasinya, mana yang masuk kategori plagiasi nggak disengaja, dan ini bisa diobati, mana yang bisa kita kecualikan. Nah, itu harus dilihat. Siapa yang melihat? Itu pemeriksa. Tentu pemeriksa yang memahami kaedah-kaedah menurut dari penelitian, dan juga paham bagaimana cara kerja turnitin feed by studio. Kalau seandainya dalam makalah itu ada plagiat suatu yang diplagiasi, artinya si penulis menyajikan ide-ide atau kata-kata orang lain atau kata-kata dirinya sendiri yang sebelumnya, tapi dia tidak mencantumkan sumbernya. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau dia mencantumkan sumber, artinya dia sudah dianggap meminta izin dari penulis aslinya. Kalau seandainya teks meriti, dia ada muncul dalam karya seseorang, ya artinya ide kata seseorang muncul dalam makalah tersebut, tapi dia sudah menyampaikan dengan cara yang benar, yaitu dengan memberikan kredit, yaitu entah itu dengan sitasi, atau dengan kutipan langsung dengan menyebutkan sumbernya, atau dengan menjelaskan, ini teori siapa, dan segala macamnya. Jadi macam-macam. Makanya, kalau Bapak Ibu yang sudah sering melihat warna-warni ini, tentu tahu ya, ini warna-warni gunanya buat apa. Tidak ada maksud yang secara spesifik, sebenarnya warna-warni ini hanya untuk membedakan antara yang kemiripan yang di atas dan di bawahnya, supaya mudah saja. Bisa dimatikan kok. Kalau saya lebih senang, satu warna bisa. Jadi, semua yang di-highlight ini, di-block atau di-highlight oleh Turnitin Feedback Studio yang dinyatakan punya kemiripan dengan yang ada di database Turnitin, bukan, belum tentu, itu plagiasi. Jadi harus kita pilih-pilih, mana yang plagiasi, mana yang bukan. Oke, ini pintu masuknya. Jadi artinya, sebenarnya Turnitin similarity report ini untuk mengukur seberapa mirip makalah seseorang itu, dan dia nanti akan disorot bagian-bagian yang sama dengan ataupun yang mirip dengan sumber-sumber dari luar sana. Kalau semakin tinggi angkanya, bukan berarti semakin besar plagiasinya, tapi semakin banyak dari makalah tersebut yang punya kemiripan. Kalau katakanlah similarity-nya tinggi, tapi tidak ada keplagiasi sama sekali, berarti penulisnya perlu merevisi artinya perlu mengurangi bagian-bagian yang mungkin terlalu banyak dia pinjam dari orang lain. Walaupun dia sebutin semua, dia sebutin semuanya ini, paragraf ini dari sini, paragraf ini dari sini, semua sengaja sebutin, tapi itu terlalu banyak. Dan dia harus tambahkan pemikiran orisinalnya, pemikiran diri sendiri, atau analisanya sendiri terhadap klaim-klaim yang dipinjam itu. Jadi persentase di sini bukan persentase materi yang diplagiat, ini kuncinya, tapi itu persentase bahwa itu punya kemiripan. Nah, nanti dilihat, kemiripan-kemiripan itu yang dibagi-bagi itu nanti apakah memang ada plagiasi atau tidak. Di situ harus sebutin kita lihat. Nah, lalu pemandingnya jelas, ada tiga database seperti yang kita ketahu. Yang pertama, database student paper, yang mana ini dari institusi yang pernah berlanggan tuitin dari sejak tuitin berdiri, 1997 sampai ke hari ini. Bahkan ada yang masih berlangganan tentunya. Dan ini jumlahnya miliaran. Yang kedua, tentu dibandingkan makalah yang diperiksa dengan sumber-sumber internet yang jumlahnya banyak banget nih. Tentunya miliaran. Ini salah satu sumber yang paling mudah dicari. Paling mudah. Tinggal ketik kata kunci, ketemu nih. Banyak-banyak ya. Baik yang karen maupun yang arkif. Kalau yang karen kita lihat sekarang, kalau yang arkif biasanya dari yang sudah direvisi. Nah, kemudian selanjutnya di sini jurnal dan publikasi. Nah, jelas tuitin berusaha menampilkan jurnal-jurnal yang top high impact ya. Jadi ini top 95% dari publikasi dan itu jumlahnya pulang juta. Nah, ketika kita sudah membandingkan suatu makalah dengan ketiga database ini yang jumlahnya miliaran, tentu si penulis semakin percaya diri. Wah, ini simulitis saya. Makalah saya nggak ada plagiasi, cuma simulitis saya terlalu tinggi nih. Belum nyampe nih, ambang batasnya kelewat nih. Nah, berarti harus direvisi. Walaupun nggak ada plagiasi ya. Karena ambang batas similarity ini yang akan berbeda-beda untuk setiap institusi. Oke. Nah, jadi ada beberapa kemiripan yang sering muncul dalam suatu makalah dan sebenarnya itu bisa dikecualikan. Dan umum saja dikecualikan. Karena bukan masuk bagian plagiat. Bukanlah dikategorikan sebagai plagiat. Yang pertama, tentu kita sudah aware semuanya. Kutipan langsung. Quoted material sepanjang dia mengkredit sumbernya. Tapi bagaimana kalau masih suasana ini dia memberikan petikan langsung tapi nggak ada sumbernya? Ya, jelas harus dikembalikan. Dikembalikan nih, David, mana nih sumbernya? Oh ya, saya lupa. Pudosan, saya lupa pudosan. Jadi harus dikembalikan. Dan ditunitin, ada fitur untuk mengecualikannya. Sekiranya sudah kita periksa semua kutipan langsung di sini. Lengkap dengan sumbernya. Nah, lalu bisa kita kecualikan. Nanti ada fiturnya yang saya yakin Bapak-Ibu sudah sering melakukannya. Yang kedua tentu daftar perusaka. Nah, ini yang sering terjadi sekiranya pemeriksaannya memiliki pemahaman bahwa TUNITIN ini adalah alat mendeteksi pelagiat. Lalu dia lihat, loh, kok daftar perusaka di-highlight atau di-block oleh TUNITIN ditandai sebagai pelagiatnya. Nah, ini harus diluruskan. Kalau pemikiran kita bahwa semua yang di-block atau di-highlight oleh TUNITIN adalah similarity, berarti yang bagian daftar perusaka atau bibliografi itu adalah bagian similarity, bukanlah pelagiat. Justru di tempat ini, penulis menunjukkan kejujurannya. Menyatakan, ini saya pinjam dari sini. Saya baca dari ini. Ini rujukan saya. Ini sumber-sumbernya di sini. Di sana ada tempatnya. Makanya, di TUNITIN juga ada fitur fleksibilitas untuk mengecualikan bagian daftar perusaka ini. Nah, untuk update terbaru, kalau dulu, untuk supaya kita bisa mengaktifkan fitur pengecualian, kemudian bagian daftar perusaka itu bisa di-exclude, subjudul daftar perusaka harus dalam bahasa Inggris. Harus ditulis dalam reference, atau misalnya bibliografi, atau reference and notes, dan lain-lainnya, ada banyak yang diberikan TUNITIN. Mulai sejak petengah Desember lalu, itu kalau Bapak-Ibu nulisnya dalam bahasa Inggrisnya sudah bisa dikenal. Jadi, terminologi daftar perusaka dalam bahasa Inggrisnya sudah dikenal. Jadi, kalau diaktifkan, langsung akan ter-exclude. Kalau dulu nggak bisa. Kalau dulu nggak bisa. Nah, inilah salah satu tujuan kenapa TUNITIN Indonesia didirikan, supaya bisa lebih dekat dengan customer dan tahu kira-kira keperluan apa yang perlu dilakukan. Jadi, Bapak-Ibu sekarang sudah bisa coba. Jadi, kalau dulu ada beberapa kampus, Pak, kami untuk bagian yang tertar perusaka, kami keluarkan, Pak. Kami nggak usah sertakan. Nah, kalau sekarang sertakan saja. Bisa. Yang mau judulnya daftar perusaka, daftar rujukan, sumber, referensi, dalam bahasa Inggrisnya, itu bisa di-exclude. Oke, ini kemiripan-kemiripan yang sering muncul. Lalu, yang selanjutnya yang sering bikin bingung, yang ini nih. Hal-hal umum, atau kata-kata umum, atau istilah-istilah umum, fakta-fakta yang sulit di-farafrasakan, atau bahkan yang tidak bisa di-farafrasakan. Contohnya, bahasa daerah. Kita muncul, bahasa daerah ini sering dipakai, dan sering banyak dalam sebuah penulisan. Atau nama-nama mikroorganisme dalam istilah-istilah sains. Atau istilah-istilah yang berhubungan dengan istilah-istilah dalam dunia pendidikan Islam. Karena banyak sekali istilah-istilah yang berbahasa Arab, dan itu banyak sekali muncul di artikel-artikel, ataupun jurnal-jurnal, ataupun bahkan website yang tentu kebanyakan sudah terindeks dalam database. Jangankan itu, nama kota saja juga bisa. Nama kota misalnya, kota Yogyakarta. Karena sudah ada makalah, ataupun tulisan yang ada dalam database.com yang bersertakan isi itu, sehingga dia akan di-ahalit sebagai ismeriti. Nah, di sinilah kita perlu untuk bisa mengecualikannya dan tahu cara mengecualikannya. Contohnya, kalau kita lihat dalam suatu makalah, suatu karya, ada kalimat ibu kota negara-negara Indonesia adalah Jakarta. Lalu di-highlight oleh Tony Trey. Karena di dalam database banyak sekali misalnya. Nah, tentu kita sebagai penelitian tahu bahwa ini nggak mungkin dicarikan sumbernya. Karena siapa yang pertama kali menulis ibu kota negara-negara Indonesia? Ini kan sesuatu yang umum. Sering diucapkan, sering ditulis, dan sering ketemu di berbagai kesempatan, di berbagai penulisan, di berbagai tempat. Sehingga ini sesuatu yang kita bisa abaikan. Artinya bisa kita exclude, kita kecualikan. Kita keluarkan dari total similar IP. Nah, yang terakhir topik esai dari dosen. Dosen berikan topik esai buat mahasiswa, lalu mahasiswanya copy saja topiknya, lalu buat esai di bawahnya, kemudian ketika dia upload, dia submit, maksudnya lupa untuk hapus topik esainya, dan kemungkinan topik esai ini sudah ditanyakan berkali-kali di beberapa kesempatan di setiap semester, sehingga kemungkinan bahkan ada yang sudah masuk ke database, sehingga ketika di upload, nanti muncul di bagian itu, di highlight sebagai similar IP. Sehingga bisa dikecualikan. Ketika dosen yang diperiksa, ini kan judul, ini kan topik esai. Bisa di-esai, sehingga score similar IP-nya dibanding diturun. Oke, ini saya yakin Bapak-Ibu pernah lihat makalah ini. Nah, sekarang ini saya mau kembali. Kita lihat ada makalah di kiri dan di kanan. Yang di kiri setelah kita periksa, dan di kanan sudah kita periksa dengan Tony Tintin Feedback Studio, masing-masing satu halaman, ternyata yang sebelah kiri di-highlight oleh Tony Tintin satu paragraf. Kemudian di sebelah kanan di-highlight banyak sekali. Nah, biasanya kalau pemeriksaannya masih menggunakan pemahaman bahwa ini ada alat mendeteksi plagiasi, lalu dia akan langsung ponis. Yang kiri bisa diterima. Yang kanan plagiatnya parah, banyak banget. Apalagi ada skornya. Tuh kan benar, skornya itu. Skor plagiatnya yang di kiri 5%, yang di kanan 30%. Kita kan ketetapan rektor kita cuma 25%. Berarti ini nggak lolos, harus ditolak. Oke, sekarang saya mau bertanya. Bapak-Ibu boleh ketik di kolom chat berapa skor plagiasi yang diizinkan, boleh dikategorikan sebagai yang ditolerir di dalam dunia pendidikan, entah itu di Indonesia atau di luar negeri, berapa skor plagiasi yang diizinkan. Silahkan diketik di kolom chat. Padahal ada yang diizinkan. Oke, makasih Pak Bukhzadir, Pak Bukhzadir. Berapa skor plagiasi yang boleh diterima? Berapa jumlah uang yang boleh kita curi? Ada yang mau ngetikin? Berapa jumlah uang yang boleh kita curi? Kan plagiat sama dengan mencuri nih, berapa yang kita boleh curi? Pasti jawabannya 0 ya. 25? Nggak ada. Oke. Baik, di situ ada Bu Jumala Tussoliha, skor similarity. Benar. Ini ibunya sudah nangkep nih maksud saya tadi. Jadi pertanyaan saya tadi adalah, berapa skor plagiat ya? Kalau skor plagiat yang ditanya, pasti seluruh dunia sepakat harus 0. Harus 0. Ambang batasnya 0 pastinya. Makanya, kenapa ditetapkan berbeda di masa institusi? Karena yang ditetapkan itu adalah skor similarity. Skor kemiripan. Ambang batas skor kemiripan tanpa ada plagiat di dalamnya. Jadi misalnya suatu makalah itu skor similarity-nya totalnya katakanlah 5%. Tapi ada plagiat 2%. Bisa diterima nggak? Tentunya nggak. Dalam 5% pun, tapi ada mencuri 2%, tetap aja itu kekannya yang mencuri. Begitu tinggal mencuri uang. Wah, mencuri uang 10 ribu boleh, tapi 1 miliar nggak boleh. Ya, namanya mencuri, ya mencuri. Jadi, kalau pertanyaannya skor plagiat, harus 0. Tapi kalau pertanyaan skor similarity, berapa ambang batasnya, tentu itu akan didefinisikan berbeda-beda. Kalau untuk dosen, tentu untuk misalnya jabatan fungsional atau JJA, tentu ada ambang batasnya. Kalau untuk misalnya lektor, dan selanjutnya, itu pasti guru besar, itu pasti ada ambang batasnya. Begitu juga di masing-masing kampus. Tapi kalau untuk mahasiswa, tentu ini, karena mahasiswa bukanlah dosen, janganlah kita pernah memberikan ambang batas yang sama dengan dosen. Dosen saja untuk sampai bisa mendapatkan skor similarity seperti itu, tentu perlu ekstra pengerjaannya. Nah, ini ada Pak Samsul Hadi bertanya. Ini kebetulan pas kita bahas ini. Apakah ada plagiat terhadap diri sendiri? Ada, Pak. Ini sudah ditetapkan oleh EPA sejak tahun 2010. Jadi, EPA itu mengeluarkan definisi baru terhadap definisi plagiat risma itu 2010, kalau nggak salah saya. Itu di dunia luar itu sudah paripurna, Bapak-Ibu semuanya, tentang self-plagiarism. Di Indonesia nggak paripurna. Masih polemik. Makanya yang kemarin itu kasusnya yang di awal 2001 itu nggak bisa ditetapkan karena nggak ada aturan hukumnya. Ada panduannya, tapi aturan hukumnya nggak ada. Kalau di luar negeri, contohnya aja kampusnya Mas Menteri, kampusnya Nadiem, Harvard. Harvard itu salah satu kampus yang paling susah masuknya. Kemudian juga paling besar biayanya. Tentu orang di sana harus hati-hati. Karena di sana ada panduan untuk mahasiswa S1, S2, S3-nya. Di sana student guide-nya menyatakan, kalau saat ini terdeteksi, mahasiswa ini selama kuliah ada tugas-tugas yang plagiat, itu bisa ditendang di kampusnya. Risikonya tinggi. Ya, siapa yang mau masuk kampusnya susah, biayanya mahal, lalu ada risiko ditendang lagi dari sana. Kalau di luar negeri, ini sudah paripurna. Jadi, ketika kita di Indonesia belum punya aturan ini, kita sendiri yang mengatur diri kita sendiri. Karena Bapak-Ibu tentu nggak hanya ingin menulis di jurnal-jurnal penerbit-penerbit yang ada di Indonesia. Tentu juga di luar negeri. Kalau saat ini di luar negeri, di Indonesia mungkin ada sebagian penerbit yang mungkin mentolaris. Tapi saya nggak yakin. Saya nggak yakin kalau soft plagiarism masih ada yang mentolaris. Karena ini sudah disampaikan oleh Dikti. Walaupun Dikti dalam tanda petik belum ada. Menyampaikan bahwa sekian aturan barunya. Ini nggak boleh ada soft plagiarism. Kalau misalnya kita untuk amannya ketika Bapak-Ibu sedang membuat makalah baru atau proposal penelitian baru, lalu kita ingin mengambil kata-kata kita yang terdahulu dalam makalah kita sebelumnya yang sudah publis, kita idealnya harus menyertakan. Misalnya seperti Pak Samsul, nanti ketika dibuat Samsul Hadi 2017, halaman 31. Itu untuk idealnya. Itu etikanya. Karena belum ada aturan hukumnya di Indonesia. Tapi janjinya kemendibut waktu itu akan ditetapkan di tahun 2021. Tapi mungkin molor. Itu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ketika kita melihat skor seperti ini, kita nggak bisa langsung vonis bahwa yang di kiri lolos, yang di kanan nggak lolos, yang di kiri 5% doang nih. Aman nih. Belum tentu. Coba kita lihat. Ternyata walaupun hanya 5%, walaupun yang di-highlight ini cuma 2%, tapi dia merupakan copas, copy-paste, atau kata demi kata yang dipelagiat dari punya orang lain, ini adalah pencurian karya. Ini adalah pelagiat. Tidak layak untuk kita terima. Walaupun cuma segini. Walaupun yang lainnya aman. Seperti itu. Nah, begitu juga yang di sebelah kanan, yang tadi mungkin kita dugain dipelagiat. Kalau kita lihat dulu, yang atas ternyata mungkin Bapak-Ibu sudah ngeluh, di situ ada tulisan esai topik. Ya, itu topik esai. Ketika pemeriksaannya lihat, wah ini kan topik esai. Yaudah, lalu di-exclude sama dia bagian ini, sehingga total skor semakinya jadi drop, turun katakanlah dari 30% menjadi sekarang 27%. Lalu selanjutnya, kita lihat, ya ada citasi. Justru penulis ini menunjukkan, ini dari mana nih argumen ini? Klaim ini dari mana? Dari Harvard School of Public Health 2019. Dia menunjukkan, ini dia bawa nih dari sini, dari Harvard School of Public Health. Nah, ketika pemeriksaan lihat, tentu di-exclude lagi, kemudian dia akan menjadi turun kembali. Dari 27 misalnya katakanlah turun menjadi 25%. Jadi drop terus. Lalu lanjut lagi dengan fakta umum. Fakta umum ini adalah hal-hal yang umum. Misalnya bahas di daerah Jogja, mungkin ada istilah yang sering dipakai, contohnya katakanlah kata-kata yang misalnya sebutnya gudeg. Dia menyebutkan tentang gudeg asli Yogyakarta. Dan karena sudah banyak penelitian seperti itu, dan di-highlight, dan itu ketika pemeriksaannya orang dari Jogja atau orang Indonesia yang menggunakan gudeg, tentu dia tahu. Ini kan sesuatu yang umum. Lalu dia exclude hal seperti itu. Contoh di sini, apples are a good source for nutrition. Buah apel salah satu sumber nutrisi. Jangankan kita yang dewasa. Anak-anak juga tahu bahwa ini sesuatu yang umum. Kita dengar ya. Sesuatu yang tidak perlu kita carikan ini sumbernya siapa yang punya. Nah, begitu juga yang lainnya kemeriksaan-kemeriksaan yang lainnya. Lalu di-exclude, sehingga score semestinya turun lagi. Lalu kutipan langsung. Kutipan langsungnya syaratnya ada sumbernya. Di sini ada Coyet All 2013. Lalu pemeriksa ketika sudah periksa semua kutipan langsung, dan dilihat semua aman saja, lalu diaktifkan fitur pengecualian untuk kutipan langsung, sehingga semestinya drop lagi. Itu biasanya dropnya jauh. Cikup jauh ya. Sintikan ya. Karena ada beberapa kutipan yang biasanya dalam satu makalah, sehingga mungkin sekarang sudah tinggal 18%. Misalnya ya. Lalu lanjutnya Gih. Nah, ini hal-hal atau fakta-fakta yang tidak bisa difarafrasakan, atau bahkan sulit difarafrasakan, contohnya rumus, hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dari kitab-kitab suci lainnya, atau istilah-istilah dalam bahasa Arab, yang misalnya dalam jurusan-jurusan tertentu. Nah, ini, dan apalagi di sini sudah disertesitasi misalnya, dari Apple, NPR, Australia Limited, 2016. Nah, tentu itu sesuatu yang umum di dalam bidang tersebut, tapi tidak umum buat orang awam. Misalnya saya nih, saya bukan orang jurusan yang nggak ngerti tentang tarbiah misalnya. Saya nggak ngerti nih, ini bahasanya apa. Tapi ketika yang meriksanya adalah orang yang berkompeten, dia tahu ini ahlu umum. Lalu dia sebut ini bukanlah sesuatu yang perlu diberikan kreditnya. Dalam jurnal-jurnal medis, jurnal kudokteran itu sering banget tuh ada istilah-istilah, bahkan kadang-kadang istilahnya baru. Seperti kemarin itu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan COVID-19, itu COVID-19 tuh banyak banget tuh istilah-istilah baru, sehingga itu sudah menjadi istilah umum. Dulu mungkin istilah spesifik, tapi sekarang sudah menjadi istilah umum. Dalam jurnal-jurnal yang menyatakan tentang COVID-19. Nah, sudah dieskut, dia akan turun lagi. Lalu yang terakhir tentu bagian daftar pustaka. Di bagian daftar pustaka, justru perlu menunjukkan bahwa di sini loh, sumber-sumber yang saya rujuk. Dan bagi pemeriksa, yang paling penting dilihat di sini, apakah di daftar pustaka ada daftar pustaka yang dipalsukan. Nah, ini biasanya penulisnya mahasiswasi. Cuma di karang-karang saja misalnya. Atau jangan-jangan daftar pustakanya hasil copas. Ya, di copy-paste juga. Seolah-olah dia yang baca, padahal dia membaca artikel yang membaca dari sumber-sumber itu, lalu kebetulan mirip, diambil saja semua datar pustaka. Sehingga nanti di-highlight warna yang sama, dengan ada nomor-nomor yang sama. Nah, ini tiga datar pustaka ini dari artikel yang sama. Ini sudah jelas nih, copas. Itu biasanya mahasiswasi. Kalau dosen sih, saya nggak pernah dengar ya, dosen ada yang melakukan ini. Karena dosen tentu kemampuan penulisannya jauh di atas mahasiswa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, spektrum plagiarisme. Nah, berhubungan dengan pertanyaan Pak Samsul tadi, nah di sini salah satunya jelas di situ Pak, Turnitin mengeluarkan ada 12 jenis spektrum plagiarisme. Dan ini di seluruh dunia juga mungkin ada yang 11, ada yang 13, setelah macam. Dan self-plagiarisme atau sua-plagiarisme adalah plagiarisme. Di situ jelas kan, kita menggunakan karya sendiri yang telah kita publikasi. Yang namanya publikasi kan, misalnya Pak Samsul publikasi karyanya dulu, artinya sudah bukan milik Pak Samsul sendiri. Milik publik ya, walaupun juga milik Pak Samsul juga. Lalu ketika kita membuat karya baru, ya harus kita sebutkan, walaupun itu kan saya yang bikin, tapi kan sudah Bapak publikasikan, sudah kita publikasikan. Itu etikanya. Tentu ini yang perlu kita jaga ya di Indonesia, walaupun aturan positifnya, ataupun aturan permendiknasnya belum ada ya, belum disiapkan. Sedang disiapkan, kalau saya dengar dari kemarin, waktu itu kita berpisah dengan seorang dirjen, sedang disiapkan. Oke, ada banyak di sini definisi plagiarisme, saya akan jelaskan. Nanti ini salah satu file yang kita kirimkan lagi. Saya dulu sudah pernah kirimkan, ini dikirimkan lagi. Tapi yang versi instruktur. Versi instruktur nanti di sana jelaskan, kalau seandainya seseorang atau sekelompok mahasiswa melakukan plagiarisme kata demi kata, itu artinya pemahaman tentang integritas akademik apa yang kurang bagi mereka. Lalu bagaimana kita menikapinya dan memberikan treatmentnya, itu memberikan pengobatan buat mereka yang sudah terlanjur melakukan plagiarisme kata demi kata ini. Di situ ada panduan singkatnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan buat Bapak-Ibu. Oke, terlanjutkan workflow. Nah ini Bapak-Ibu saya yakin sudah melakukannya. Ini adalah cara supaya kita bisa lebih cepat dalam melakukan pemeriksaan. Karena teknologi dibuat tentu, ataupun kita gunakan tentu untuk memudahkan. Bukan untuk menyulitkan atau bahkan membuat kita jadi lebih lama. Justru teknologi itu dibuat untuk membuat kita jadi lebih cepat dalam mengerjakan. Yang Bapak-Ibu perlu cek pertama kali, pastikan bahwa tidak ada manipulasi. Di mana? Di fitur bendera. Karena di fitur bendera itu bisa mengidentifikasi tiga jenis manipulasi. Saya yakin Bapak-Ibu sudah tahu, yang pertama adalah hidden text, atau white text, text-text yang diputihkan sesuai background. Ini biasanya mahasiswa sih. Tapi pernah waktu itu, beberapa kali saya pernah habis memberikan pelatihan, ada dosen yang ngaku, WA saya. Pada feed saya pernah melakukan begini, Pak. Oh, waktu Bapak jadi mahasiswa dulu ya, Pak? Enggak, Pak. Waktu saya jadi dosen. Aduh, Pak, kalau gitu segera hindari ataupun tinggalkan kebiasaan itu, karena itu berbahaya. Karena apalagi kalau kita dosen, karena reputasi kita itu betul-betul harus dijaga. Karena sekali saja nilai setitik, bisa rusak semuanya reputasi kita. Bisa macam-macam nanti resikonya. Jadi itu yang harus kita hindari. Karena bagi seorang peneliti ataupun dosen yang aktif menulis, yang paling bahaya itu bukan ketika karyanya belum publis. Ketika karyanya sudah publis, lolos, tapi kemudian hari ada randomize checking, misalnya ada pemeriksaan ulang untuk matalanya tersebut, ternyata ditemukan ada pelanggaran riset. Dan itu justru bahaya. Itu bisa di blacklist, bahkan juga macam-macam ya resikonya. Bisa enggak diterima lagi. Jangan terima tulisan dari Muhammad David Lung, karena dia pernah melakukan ini. Sudah dikasih tahu semua seluruh link penerbitnya, selesai kita. Kita enggak bisa kita tulis di rekan-rekan mereka, publisor-publisor lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengganti font. Replace character. Nah, mengganti karakter font yang bentuknya mirip, contohnya huruf O dengan huruf E, huruf-huruf ini ya, vokal ya. Dalam beberapa font dari negara lain itu bentuknya mirip, tapi fontnya beda. Contohnya font Rusia, atau font Armenia, atau font Yunani, itu bentuknya mirip, tapi fontnya beda. Jadi kalau ditukar, kata-katanya itu jadi ambiar, hilang maknanya. Ditukar hurufnya jadi hilang maknanya, udah bukan maknanya itu lagi. Contohnya dalam Indonesia, O sama E-nya kita ganti, udah bukan Indonesia lagi maknanya, karena fontnya beda. Nah, ini juga yang salah satu yang juga beberapa kali dilakukan ya. Oleh mas ini cukup jarang, itu penggunaan tanda petik yang abnormal. Artinya tanda petik dalam tanda petik, atau tanda petik yang terlihat nih, ini ada inkonsistensi nih, terlalu banyak nih ininya, lalu dimunculkan angka. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di bendera itu melihat angka satu, berarti satu jenis. Kalau angka dua, dua jenis, angka tiga, wah ini berarti sempurna manipulasinya. Karena maksimal tiga jenis manipulasi ya. Oke. Nah, kalau selainnya salah satunya ada, atau ketiga-tiganya ada, pas Bapak Ibu cek, wah ini benar, nah yang perlu Bapak Ibu lakukan, stop pemeriksaan. Tidak usah dilanjutkan pemeriksaan, karena sudah melakukan manipulasi. Rujuk aturan main di UIN, dan Kalijaga, atau aturan main di bawah depan Menteri Anagama, atau Kementerian Dikud, dan segala macam. Lalu tentukan, ini mau digimanain. Oh, kalau selainnya ini baru-baru, jadi pada banyak sekelompok mahasiswa, misalnya, wah ini perlu diberikan edukasi tambahan. Mereka belum banyak yang ngerti. Oh, diberikan sosialisasi. Kalau selainnya orang itu-itu aja yang melakukan, padahal sudah diberikan sosialisasi yang cukup, masih dilakukan juga, ya berarti ada sanksi-sanksi ya. Seperti di kampus BINUS, Universitas BINUS Antara, Jakarta, di beberapa kampusnya, mereka punya ketetapan bahwa sejak 2016 mereka mengeluarkan mahasiswa mahasiswa yang melakukan pelagian. Itu sudah 36 mahasiswa, sejak tahun 2016 mereka mengeluarkan. Ada aturannya ya, jadi dari BINUS ya, salah satu kampus yang cukup berani ya, menurut saya, untuk memerangi pelagian ini. Karena pelagian ini, bagi sebanyak dosen, mengatakan bahwa ini lebih berbahaya daripada COVID, Pak. Penyebarannya luar biasa, bisa menyebar dengan cepat. Oke, kalau di fitur penderahannya aman, tidak ada, berarti bisa dilanjutkan untuk memeriksa bagian-bagian kutipan langsung, dan juga memeriksa bagian-bagian daftar pustaka. Nah, di bagian daftar pustaka itu nanti kita lihat, sebentar, kita lihat apakah ada yang perlu kita perhatikan, kalau iya, kita lihat disengaja atau enggak. Kalau disengaja, ya kita stop, kita rujuk kebijakan integritas akademik. Kalau tidak disengaja, ya kita obatin, kita perbaiki ya. Nah, ini misalnya, David nih, mana kutipan langsungnya, ada nih salah satunya, enggak ada sumbernya, itu untuk diperbaiki. Jadi bisa, oh ya maaf, Bu Dosen, saya lupa, lalu diperbaiki. Kalau satunya dikutipan langsung, dan data pustaka sudah aman, tidak ada lagi, baru kita lanjutkan untuk memeriksa kemiripan-kemiripan lain, dan juga kita, di saat itu, sudah bisa kita aktifkan fitur pengecualian untuk bagian kutipan langsung, dan data pustaka itu tadi. Ya, itu flow-nya ya, supaya kita lebih mudah dalam memeriksa, sehingga, aduh ini kan 50%. Karena ada-ada berapa dosen 100 salamat, enggak mungkin dong saya periksa satu per satu. Sekarang pertanyaannya, waktu dulu belum ada turnitin, emang kita enggak meriksa satu per satu. Kalau saya ingat saya, waktu saya kuliah dulu, satu per satu tuh dosen saya, waktu saya mengajukan bab satu, dicek tuh satu per satu, dilihat bab dua, wah dicoret-coret, saya bisa 10 kali bolak-balik untuk bab satu saja. Nah, bahkan dengan teknologi tentunya kita harus lebih jeli lagi meriksa, karena sekarang, masih suami-suami jauh lebih keren-keren lagi untuk cara mengakal-ngakalinya. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Kalau seadanya sudah kita periksa juga di kemiripan-kemiripan lain itu tidak ada, aman semuanya, baru kita finalisasi. Apakah kita memberikan grading, misalnya tugas-tugas, atau UTS, UAS yang kita periksa, karena sudah banyak kampus ya, yang meriksa, menggunakan UTS untuk meriksa UTS dan UAS. Bahkan tugas-tugas kuliah juga diperiksa dengan Tunitin. Tujuannya jelas, supaya memberikan kemudahan buat dosennya sendiri, nantinya dia membiasakan dirinya untuk menggunakan platform Tunitin Feedback Studio, dan juga membiasakan, memberikan koreksi buat mahasiswa dari mulai dari makalah-makalah pendek, dua halaman, tiga halaman, empat halaman, sehingga kalau diperbeki di awal, dari sejak kuliah-kuliah tugas-tugas yang kecil-kecil, ketika tugas akhir nanti, entah itu skripsi, atau tesis, dan lain-lainnya, itu nggak bicara lagi. Ini banyak plagiat nih, nggak bicara lagi. Karena sudah diantisipasi, sudah diobati sejak dini. Sehingga di tugas akhir, kita nggak bicara lagi, ini plagiat, ini bukan plagiat. Kita bicara teknik-teknik yang lebih tinggi lagi. Nah, lanjutkan memberikan grading atau memberikan feedback. David, kamu sudah bisa ikut sidang, tapi perbaiki ya bagian ini ya. Nah, ini untuk finalisasinya. Nah, itu workflow ataupun alur kerja yang kita sarankan, itu supaya Bapak-Ibu bisa lebih mudah dan meriksa entah itu makalanya. Banyak alamannya atau sedikit alamannya bisa dicicil. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Kalau fenomena iceberg-nya, fenomena puncak es itu, bagi seorang pemeriksa, ketika dia punya tunitin feedback studio, dia hanya berpikir, umumnya, saya bisa mendeteksi kecurangan, saya bisa ponis nih. Mana yang nggak bisa ikut sidang, mana yang bisa ikut sidang dengan tunitin. Bagi mahasiswa pula, waduh, ini saya bisa ketawa curang nih, seperti ini. Sehingga menimbulkan efek saling curiga antara instruktur ataupun dengan mahasiswa. Dan banyak juga mahasiswa akhirnya karena alat yang digunakan sebagai alponis, akhirnya mereka berlangganan tuh. Beli, ya. Beli akun-akun ilegal. Ya, karena tunitin nggak pernah jual ketengan ya, jual akun personal. Jadi, dia beli tuh yang di marketplace, baru beli, tiba-tiba ditutup sama tunitin. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi, ya. Atau dia pakai platform lain yang katanya gratis, atau makalahnya dipakai oleh kampus lain. Ini pernah beberapa kali ada laporan seperti ini ke tunitin. Nah, padahal tunitin feedback studio ini bukanlah alat untuk penilaian akhir, tapi sebenarnya buat Bapak-Ibu dosen sebagai alat formatif. Terjadinya teachable moment antara Bapak-Ibu pemeriksa dengan mereka yang diperiksa. Dilihat, oh, ini nggak benar nih. Jadi, mahasiswanya juga tahu, oh, berarti saya sebenarnya dengan tunitin ini difasilitasi untuk bisa menjadi penulis yang lebih baik dari yang saya sekarang. Tahu bahwa, oh, ini teknik fara-frasinya saya belum benar. Ini sudah dikoreksi nih sama dosennya. Tahu ini saya ngutipnya sudah bagus nih ngutipnya, cuman nggak ada sumbernya. Jadi, harus dibenerin lagi. Nah, ini sebenarnya yang paling penting di komponen-komponen yang kita bahas ini. Oke, file-file-nya saya yakin Bapak-Ibu sudah tahu, kecuali kalau yang pakai Apple Pages dari Macbook atau iPad, itu harus di-export dulu ke PDF, baru bisa diperiksa kalau nggak, nggak bisa ya. Dan nggak boleh ada password, yakin ya, atau PDF-nya read-only juga nggak bisa. Kemudian, minimal 20 kata, halaman yang nggak boleh lebih dari 400 halaman, dan ukuran file-nya harus diperhatikan kurang dari 100 MB. Kalau besar banget, nanti nggak lolos, nggak bisa masuk. Oke, sekarang saya mau login di akun tunitin saya untuk menunjukkan, mungkin sekali Bapak-Ibu, di sini ada yang ingin diperhatikan lebih ya. Maksudnya, wah ini saya belum terlalu tahu misalnya. Oke, informasi update selanjutnya, kita sudah punya website berbahasa Indonesia. Ada turnitin.com slash ID, slash miring ID. Tapi ini website saja ya, jadi informasi-informasi umum ada di sini, case tadi, studi-studi kasus, di kasus bisa dibaca di sini, dan juga ada beberapa recording-recording webinar yang pernah kita lakukan dari sejak 2020. Jadi Bapak-Ibu bisa tonton di sini ya. Saya nggak sempat hadir webinarnya, atau pas waktu webinarnya mungkin joinnya di tengah-tengah, di ketinggalan, bisa nonton di sini, bisa request di sini ya, untuk lihat di sini. Oke, untuk login, saya masuk ke sini, di paling pojok kanan. Saya login, dan saya pindah ke instructor. Oke, nah ini akun saya, mohon maaf akun saya, ada macam-macamnya di sini ya, untuk update-nya. Nah, sekarang saya mau masuk langsung. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, apakah membuat kelas harus saya tunjukin nggak? Karena saya yakin Bapak-Ibu udah pengalaman semua, kira-kira membuat kelas perlu ditunjukin lagi nggak? Begitu juga dengan buat Simon. Oke, boleh, siap. Kalau gitu saya tunjukin ya. Oke, nah yang pertama kali, kalau Bapak-Ibu di sini, ada yang baru ditunjuk nih, diganti sebagai pengelola perintian feedback studio-nya, yang pertama kali tentu nanti kosong, nggak ada kelasnya. Bapak-Ibu udah didaftarkan, lalu udah diaktifkan, nanti lihat di sini misalnya, ini kampus saya namanya Medinam High University ya. Kalau Bapak-Ibu mungkin win Sunan Kalijaga, seperti itu. Lalu yang perlu langkah pertama sekali adalah membuat kelas dengan klik cek di sini ya, di tanda kotak hijau, add kelas. Lalu dibuat di sini kelasnya, misalnya, cek skripsi SEM1-2022, misalnya, and then makingnya, BCD-1234, bebas ya apapun ini, semacam password, walaupun nggak ada gunanya, tapi tetap kita bisa bikin. Lalu subjek karyanya dipilih, misalnya, di sini kita nggak menemukan yang cocok sama ini, misalnya, wah nggak ada nih yang cocok sama yang kita punya, misalnya, jadi kita bisa pilih saja agar misalnya, apakah hasil similarity nanti, hasil kemiripan nanti, skornya bisa berbeda-beda dengan kita milih ini, nggak ada bedanya. Jadi Bapak-Ibu pilih apa saja, di sini bebas. Ini hanya untuk pengkategorian saja. Lalu student levelnya juga, bisa. Saya kan lagi meriksa fung saya, ini kan degree-degree kan S1, ini S2, ini S3, dan sebagainya, nggak masalah. Jadi Bapak-Ibu pilih saja yang mana saja, di sini nggak ada masalah. Ini cuma untuk pengkategorian saja, untuk data saja. Start date-nya pasti, kelasnya dimulai tanggal berapa, berakhir ini bisa Bapak-Ibu atur, terlalu jauh di Juni saja, karena kita semester terakhir berakhir di tanggal 31 Juni. Disamain sama kalender akademik. Bisa. Lalu kalau sudah selesai, klik Submit, nanti akan muncul di sini kelas berhasil, kelas kreatif sudah berhasil dibuat. Lalu kita lihat, sekarang sudah ada kelasnya. Di situ sudah ada kelas cek skripsi semester 1 2022. Ada kolom-kolomnya, kolom kelas ID, halamat kelasnya ya. Kemudian kolom kelas name namanya, lalu ada kolom status, aktif dengan expired. Kalau expired di sini, bukan akun kita yang expired, tapi kelasnya yang expired. Kalau expired, Bapak-Ibu, itu yang bisa mengaktifikannya adalah instruktor itu sendiri. Nggak bisa binta bantuan administrator dari tim feedback studio yang ada di kampus. Kita harus aktifkan dari sini. Caranya dengan mengklik icon gear di roda ini, di kolom edit, saya nyentuh expired ini. Kita lihat, ini 5 Januari 2022 sudah lewat. Kita klik di sini, lalu kita langsung pergi ke paling bawah. Ini 5 Januari, wajar. Sekarang sudah ada tanggal 25. Lalu kita ubah tanggalnya, patah-kala 26, seperti itu. Lalu kita klik Submit, otomatis dia nanti akan aktif kembali. Itu untuk mengaktifkan kelas. Start date, end date, ini kita sudah tentu tahu, kelas summary sama learning analytics, ini akan berfungsi sebagai ringkasan kelas dan juga analisa pembelajaran kalau ada mahasiswa. Ini mungkin kalau lisensi UIN Sunak Kajian terhadap penyelitian lisensi mahasiswa, ini baru akan berfungsi. Lalu ada kolom copy, copy untuk meng-copy kelas. Misalnya kita cek skripsi semester 2 2022, malas ngetik nih, yaudah di-copy aja. Nah ini belum ada tanda copy-nya, karena belum ada assignment di dalamnya. Jadi harus ada minimal satu assignment kita buat dalamnya. Di pojok kanan, itu untuk menghapus. Kalau kita mau menghapus, ya tinggal kita klik di sini, lalu akan muncul. Yakin nih mau dihapus? Kalau dihapus, isi dari kelas ini nggak akan terhapus, tapi kita maupun mahasiswa, instruktur mahasiswa tidak bisa lagi mengakses kelasnya. Kalau kita bilang, ini kelasnya nggak jadi dipakai, memang nggak ada data-data yang penting, yaudah dihapus aja. Lalu dia akan terhapus kalau seandainya kita menghapus. Nah, itu tadi cara membuat kelas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat assignment dari kelas yang sudah kita buat tadi. Karena setelah kita buat assignment-nya, dengan ngatur setting-setting-nya, barulah kita bisa upload. Kita klik di Cek Skripsi, di sini harus kita klik Add assignment di pojok kanan, kita klik di CD, lalu kita tunggu beberapa saat, dia agak lebih lama dibandingkan sebelumnya. kelas, lalu dibuat di sini, misalnya kita meriksa per bab 1, tanggalnya ini, due date-nya terakhir, untuk bab 1 nanti 1 Februari pukul 23.59. Nah, hindari untuk buru-buru klik submit. Karena kalau kita klik submit, jangan-jangan di sini, optional setting-nya, ada setting standar paper history atau nori-pohi story yang luput atau lupa kita atur. Kita harus klik di sini, lalu instruksi nggak perlu, kalau ada mahasiswa baru perlu, allow submission after the due date. Apakah kita ingin mengizinkan seseorang atau diri kita sendiri untuk upload makalahnya setelah tanggal due date, setelah batas tanggal 1 Februari 2022 pukul 29. Wah, kalau iya, ya silakan iya. Kadang-kadang ada dosen yang silakan aja, bagi yang telat. Tapi kalau telat, nilainya nggak bisa 100%, walaupun benar 100, misalnya semuanya nggak bisa 100%. Lalu generate submit report for submission, yes. Yes. Kemudian generate submit report for student submission dibiarkan saja yang ini, immediately can override report until due date, karena nggak ada mahasiswa, jadi nggak akan berpengaruh. Lalu exclude bibliography. Esclude atau perstaka, kita biarkan no. Exclude quoted material, kita biarkan no. Exclude small sources, kemiripan 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 kecil, kita biarkan no. Kenapa? Karena ini bisa kita atur nanti di belakang. Karena kalau kita lakukan yes di sini, otomatis nanti kita bisa kehilangan momen untuk memeriksa bagian-bagian yang sering disertakan fabrikasi atau memanipulasi. Itu bagian tatar pesaka dan juga kutipan-kutipan langsung. Jadi harus cihati di sini. Jadi, delete no saja. Oke. Lalu, allow student to submit report. Ini nggak ada ngaruh, karena nggak ada lisensi mahasiswa. Kalau ada mahasiswanya baru, mahasiswanya bisa lihat atau nggak, bisa ya. Lalu enable transit matching, saya nggak tahu apakah di Winsunan Perjaga fitur ini diaktifkan, tapi fitur ini sudah support Bahasa Indonesia. Contohnya begini, kalau seandainya Bapak-Ibu memberikan tugas buat mahasiswa, bikin tugas ini ya, berbahasa Indonesia. Lalu mahasiswanya lihat, wah kayaknya ada nih artikel bahasa Inggrisnya nih, mirip nih sama yang diberikan tugas. Udah, saya Google Translate aja nih, isi artikelnya, lalu saya tempel aja dalam makalahnya. Kalau di Google Translate, lalu di tempel, padahal itu sumber Bahasa Inggris ya, lalu di plagiat, tapi dia ubah bahasa dulu. Nah, kalau diaktifkan di sini, nanti bisa pemeriksa bisa ngelihat bahwa ini ternyata dari sumber Bahasa Inggris nih, di plagiat, lalu diterjemahkan. Nah, kalau kita nggak meriksa, yang berbahasa Indonesia, katakan Bahasa Arab, Bahasa Inggris ya, kita matikan saja. Nah, lalu ada update ketiga. Nah, ini mungkin Bapak-Ibu ada yang ngeh atau ada yang nggak ngeh. Sekarang saya tanya, ada Bapak-Ibu yang ngeh nggak dengan Exclude Assignment Template ini? Ada yang ngeh nggak? Ada yang sudah coba nggak di Win? Ada nggak? Belum ya? Belum ada ya? Belum, belum. Oke, berarti belum ada yang buat assignment baru berarti ya? Karena ini baru tanggal berapa ya? Tanggal 19 lalu. Tanggal 19 lalu, Pak. Jadi sekitar satu mingguan lah. Sudah ada nih ininya. Karena waktu itu tanggal 20 ada yang telepon saya nih dari suatu kampus. Pak, ini apa? Saya baru buat assignment, kok tiba-tiba ada ini? Wah, ini itu update baru. Oke, belum pernah lihat. Oke. Exclude Assignment Template ini lahir sama dengan alasannya kenapa fitur bendera yang untuk manipulasi itu lahir. intinya banyak request dari instruktur-instruktur di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satunya, Pak, kami punya fakta-kata umum nih dalam ini, gaya selingkung kami dan setelah macam. Ini harus dikecualikan nih. Bagaimana cara mengecualikan? Kalau nggak kami repot nih, kecualikan satu per satu. Karena kalau dalam jurnal ini, misalnya jurnal penelitian ataupun tesis yang berhubungan dengan misalnya, itu banyak istilah-istilah yang harus kita kecualikan nih, Pak. Kalau kita lihat, kita cek di Tunitin Feedback Studio, nantu ada satu per satu harus kami kecualikan. Bisa nggak kita punya sekumpulan template ataupun frase yang bisa kita kecualikan? Bisa. Di sini tempatnya. Bapak-Ibu bisa punya dua cara. Di sini kita klik dulu template requirement. Di sini filenya bisa kita upload dalam bentuk Word, Excel, Portpoint, PDF, dan lain-lain di sini. Dan minimal 20 kata. Kalau nanti Bapak-Ibu udah bikin, udah ketik. Contohnya seperti ini. Saya lihat dulu. Bapak-Ibu tentu sudah familiar ya dengan tulisan-tulisan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu biasa di pembukaannya. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada Prof. A, Bapak-Ibu, ayah-ibu saya, itu kan mirip-mirip tulisannya. Atau tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar, bla-bla-bla. Atau halaman pernyataan originalitas, pendahuluan, pendidikan ini menggunakan metode kuantitatif dan segala macam. Kalau tanya Bapak-Ibu banyak. Wah, ini saya lagi meriksa tesis nih. Dan ini banyak isinya dalam satu ini. Bapak-Ibu tukar copy aja di sini. Copy ini. Ataupun ini filenya di-upload saja bisa di sini. Bisa di-upload di sini ya. Ambil filenya tadi di-upload. Ataupun kita bisa create custom template. Kita create custom template. Bapak-Ibu bisa ketik satu persatu di sini atau Bapak-Ibu sudah punya formatnya, lalu di-copy paste aja di sini. Copy paste di sini. Nah, ini word count, 154. Nah, syaratnya minimal 20 kata. Jadi kalau kurang 20 kata, nggak bisa. Nah, katakanlah ini sudah 20 kata, lalu saya save template. Nah, otomatis kalau seandainya saya sudah yakin, saya nggak perlu edit. Wah, salah nih kayaknya. Bapak-Ibu bisa clear, bisa hapus, bisa masukin lagi. Atau kalau sudah di-save nanti bisa di-edit, misalnya mau ditambahkan. Karena sekali Bapak-Ibu nanti submit, artinya sudah selesai buat assignment ini, dia nggak bisa dirubah lagi. Artinya ini nggak bisa di-edit nanti setelah kita clear submit. Jadi di sini masih bisa kita edit. Kita save, kita simpan, masih bisa kita hapus, masih bisa kita edit, baik tambahin atau kurangi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Untuk exclude assignment template. Mungkin itu kalau jurnal-jurnal ataupun makalah-makalah di pendidikan Islam ataupun di Tumpus Winn, kan banyak ya istilah-istilah dalam bahasa Arab, mungkin yang ini sebenarnya sering terjadi dan sering muncul dalam makalah. Atau misalnya catatan kaki, catatan kaki jurnal, misalnya jurnal Usuluddin, Winn, Sunan Koyijaga 2019, dan itu sering menarik muncul di pada fit. Sudah, masukin ke sini. Nanti bisa di-escote nanti di situ. Oke, judul atau judul yang mirip-mirip bisa dimasukin di sini. Oke, kalau sudah oke, kita lanjutkan di sini. Lalu, nah, submit papers-nya mau ke mana? Kalau non-repository berarti nggak masuk ke dalam database. Nggak masuk ke repository. Kalau standard paper story, masuk ke dalam database. Pak Ibu, harus hati-hati. Kalau di sini, kalau tadi itu buru-buru submit, nah di sini kadang-kadang mungkin settingannya nggak sengaja waktu itu tersetting standard paper repository. Sekarang berubah di non-repository, apalagi kalau Bapak-Ibu lagi ngecek untuk jabfung, atau ngecek proposal penelitian, atau ngecek yang sifatnya masih draft. Misalnya, ini draft versi 1, kita upload. Lalu kita revisi. Wah, lihat similitasnya 38%. Lalu kita revisi. Lalu kita upload draft 2. Jadi 4 draft 1. Nah, kalau saatnya settingnya standard paper repository, oke. kalau di pertanyaan pamungkas ini, ini perlu hati-hati. Kenapa? Di sini akan ada pertanyaan, would you like to save this option as your default for future assignment? Ini, settingan ini mau disimpan nggak? Sebagai settingan pakem. Settingan utama kita, kalau kita buat assignment seterusnya. Wah, idealnya ini tidak dicatai centang, lalu baru kita klik submit. Supaya kita nanti beda assignment yang kita buat, kita buat nanti beda lagi pengaturannya, setting ini. Oke, sekarang sudah ada di sini. Kalau Bapak-Ibu ingin upload makalahnya, misalnya untuk mahasiswa ini, misalnya ngecek skripsi semester 1, bab 1, kita tinggal klik one action, lalu klik submit, atau klik view di sini, masuk ke inbox, lalu klik submit. Kita klik di sini, lalu masukin nama mahasiswanya, misalnya David, lalu ambil filenya. Bisa dari Google Drive, bisa dari Dropbox, atau bisa dari My Computer. Saya ambil sini dari My Computer. Saya upload ini, lalu diklik upload. Tinggal kita tunggu. Lalu kemudian, kalau sudah konfirmasi, sudah oke nih, benar halamannya, kita klik confirm, kalau nggak kita cancel, lalu kita upload file yang baru. Oke, kalau sudah selesai, kita klik go to assignment inbox, kalau seandainya mau nambahin file lagi, kita klik submit another file. Itu kalau submit satu persatu. Kalau submitnya sekaligus, saya yakin Bapak-Ibu sudah pernah menggunakannya, di sini bisa dengan cara merubahnya submit multiple file, beberapa file di sini bisa di-submit, atau dengan cara Bapak-Ibu zip file. Jadi file-nya di-zipkan dulu, baru di-upload. Kalau cut and paste, jarang digunakan, itu biasanya Bapak-Ibu kayak tadi itu, saya copy filenya, lalu saya paste ke sini, paste semua isinya. Misalnya isi dari suatu makalah, seperti itu baru bisa. Oke, kalau gitu kita kembali ke sini, ke Bapak-Ibu, dan makalahnya sudah keluar, hasil submit-nya, karena makalah ini pendek, kecil, jadi sehingga cepat. Kalau makalahnya panjang, jumlah halamannya banyak, isinya banyak, sehingga dia akan dirunut satu persatu, dibandingkan dengan miliaran database. Karena ini makalahnya pendek, ini cuma dua alaman. Jadi dia cepat sekali ya, meliksaannya. Sekarang sudah ada nama penulisnya, judul, score similitasnya, file dan paper ID. Kalau Bapak-Ibu nggak sengaja ini, waduh ini masuk ke dalam database, segera ambil paper ID-nya, kontak administrator, bu administrator, administrator mohon maaf, saya nggak sengaja, belikan paper ID-nya, lalu bisa di-request untuk menghapusan ke tim support. Kalau untuk menghapus makalah, harus melalui satu pintu ya, dari administrator ke tim support aja. Nanti, wah bisa nggak saya klik di sini, lalu saya hapus, nggak bisa. Ini kalau dihapus, dihapus di halaman kita ini aja, tapi dalam repository ID masih ada. Jadi hati-hati untuk tidak menghapus dari sini. Oke, itu tadi kita bagaimana membuat kelas, membuat assignment, submit makalah. Sekarang, kita masuk ke interpretasi similarity report. Nah, ini tujuan akhir kita. Di sini saya ada makalah untuk memeriksa kemiripan. Saya yakin Bapak-Ibu juga mungkin ada sebagian besar yang sudah pernah lihat. Nah, ini makalahnya. Yang paling penting ketika kita berada di halaman ini, ini bukan halaman akhir untuk kita memberikan phonies. Nih, ini yang tes tujuh nih lolos nih. Tes tujuan enam nih lolos. Ini, yang ini nih, mahasiswa ini, tes tujuan Putri Lelvia, mahasiswa Coba ini nggak lolos nih. Sampai di sini nggak lolos. Ini tinggi banget nih. Nggak lolos sama membatas. Nggak bisa. Kita nggak bisa phonies ini. Karena skor di sini, seperti ditulis di sini, ini adalah skor kemiripan. Bukan skor plagiat. Nah, skor plagiat harus nol. Kalau seandainya yang ditanya skor plagiat, ya berarti cuma ini doang yang lolos. Atau kalau yang ini belum tentu lolos. Yang 5% atau 4% berangkali, 4%, salah satu komponennya, 1% itu adalah plagiat. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kita lihat dulu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita klik di situ saja untuk melihat makalanya. Lalu halaman makalanya ini. Lalu kita cek yang pertama kali adalah fitur bendera. Kita klik di fitur bendera di sini. Nah, di sini memang saya sudah sertakan ya contoh manipulasi. Bukan untuk dicontoh, tapi sekedar pemahaman. Nanti sekiranya Bapak-Ibu menemukan hal ini. Mudah-mudahan di Winston Kejagaat tidak pernah ditemukan ini sama sekali. Jadi, artinya semuanya sudah ada melakukan manipulasi. Kalau saya klik ini, karena saya memang menyembunyikannya di situ, di paragraf 1 dan 2, dan sudah saya berikan subjudul text manipulation, ya, di situ tempat saya melakukan manipulasi. Bapak-Ibu bisa lihat. Saya gedekan tulisannya dikit. Oke. Nah, kelihatan ya, ada satu kalimat yang saya sembunyikan dengan memutihkan warnanya sebagai background. Lalu yang berikutnya di bawah itu ada paragraf yang hasil copas. Copy-paste. Saya ambil dari suatu makalah, saya tempel sini dari makalah Mutian Turmufida, tentang rendang. Lalu saya tempelkan ke sini, lalu di hampir di belakang setiap katanya, saya tambahkan huruf-huruf. Lalu saya putihkan. Makanya kalau Bapak-Ibu lihat, rendang ditambah Z, rendangs. Nggak ada tuh kosa kata di negara manapun yang tulisannya rendangs. Begitu juga Indonesia. Ditambah S, Indonesia. Jadi hilang maknanya, ambiar maknanya. Sehingga dia tidak bisa dideteksi ini berapa persen plagiasinya. Nah, makanya ini adalah upaya-upaya plagiasi oleh seseorang yang berniat, lalu menghilangkan alat bukti kriminalnya. Itu dia dengan cara manipulasi. Jadi dia memplagiasi, lalu dimanipulasi. Dosanya kuadrat. Sudahlah melakukan kejahatan, lalu menyembunyikan barat bukti. Nah, ini yang perlu pertama kali kita cermati. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah bagian ini. Apakah dimanipulasi? Karena kalau manipulasi, itu sudah jelas intensional. Itu sudah jelas sesuatu yang diniatkan oleh penulisnya. Seperti ini. Oke, kita lihat lagi yang kedua di sini. Contohnya ada replace karakter. Nah, di sini penulis mengganti beberapa font, itu dengan font sililik. Huruf E-nya diganti. Nah, tapi ketika, walaupun diganti misalnya oleh penulis, tapi ketika di-upload ke Turnitin Feedback Studio, Turnitin Feedback Studio akan ganti kembali ke font asal. Lalu dikotak-kotakin, di blok-blok bagian mana, huruf-huruf mana yang sudah dimodifikasi. Lalu ditunjukkan. Nah, ini ada 35 huruf semua. Makanya dia tetap tunjukkan sebagai smerti. Dan ini, dua ini harus segera diobati. Karena ini sudah naik levelnya. Kalau kanker, stadium ini sudah naik stadium 3 ini. Ini harus segera diobati. Karena ini dilakukan oleh orang-orang yang berniat. Baik itu mahasiswa, ataupun oknum-oknum lainnya. Oke, kalau saat ini sudah tidak ada, aman. Katakanlah ini aman, katakan tidak ada di teks manipulasi ini aman. Barulah kita bisa fokus di skor similarity overall. Skor similarity ini 64%. Artinya dari makalah yang tiga halaman ini, ada 64% bagian yang mirip dengan isi yang ada di database. Dari yang paling tinggi, nomor satu ini 18%, kemudian turun 12%, dan seterusnya. Nah, bagian-bagian ini yang harus kita lihat. Apakah 18% ini plagiat atau bukan? Apakah yang 1% ini di bawah ini plagiat atau bukan? Nah, inilah intervensi dari manusia. Human intervention. Karena nggak bisa langsung kita serahkan kepada teknologi tunitin, langsung ini plagiatnya 64%. Enggak, karena belum tentu ini isinya plagiat. Karena ada data pustaka, ada citasi, ada macam-macam di sini. Ada kutipan langsung. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian original teks. Nah, biasanya banyak penulis ataupun mahasiswa yang nanya sama dosen. Pak, Bu dosen, saya gimana ya? Supaya skor similarity-nya makin rendah ya? Dosen sering bilang, kalian banyakkan pemikiran original. Supaya saya punya banyak ide untuk membuat tulisan original, bagaimana Pak dosen, Bu dosen? Ya, banyakkan baca tingkat kaliterasi kamu, kan pasti itu biasanya yang disampaikan kepada dosen. Kalau saya sudah diliterasi tapi masih bingung, ya kamu kurang latihan. Banyak latihan nulis. Kalau nggak, kamu nggak akan bisa nulis. Karena kan kalau kita banyak baca, contohnya saya nih, saya suka baca. Tapi saya nggak rajin nulis. Ya, saya sulit untuk menulis tentunya. Oke, itu original teks. Original teks tidak akan di-highlight, karena itu sesuatu yang original dari pikiran kita. Contohnya di sini, pikiran original saya, saya tuliskan di sini. Yang ngarang, makanya tulisannya jelek ya. Ini kebetulan makalahnya bahasa Inggris ya. Bahasa lain juga bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Mandarin, semua bisa. Lalu selanjutnya, kalau sanainya mentok, gimana Pak dosen, Bu dosen? Kata mahasiswa. Dosen pasti bilang, ya pakai teknik farafrasa. Teknik farafrasa, seperti di sini saya memfarafrasa dari Albala 2011. Saya sampaikan ulang pendapatnya Albala dalam bahasa saya sendiri tanpa mengurangi maknanya. Kebanyakan penulis-penulis pemula, biasanya mahasiswa kan, kalau Bapak Ibu dari tanggapan-tanggapan dosen, dosen sering bilang, Pak, mahasiswa kami itu, mereka mengatakan ganti-ganti sinonim itu udah farafrasa. Ganti kalimatnya dari positif ke negatif kata dosennya. Dan kita di Tunitin itu punya farafrasing pack. Wah, farafrasing pack Tunitin itu salah satu yang paling lengkap dan sering dijadikan terjujukan oleh dosen-dosen. Nanti kita akan berikan. Saya yakin Bapak Ibu kayaknya udah pernah punya deh. Mana ya? Kayaknya nggak ada di sini. Oke, nanti saya berikan deh. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini selanjutnya, quotation, kutipan langsung. Bapak Ibu pasti nggak nih. Kutipan langsung pertama, nggak ada sumbernya. Nah, ini kesempatan untuk memperbaiki. Misalnya nama mahasiswanya student 3. Student 3 ini mana nih sumbernya? Oh ya, Pak dosen, udah yang saya lupa. Lalu direvisi. Nah, kalau nggak begitu, saya nggak bisa nih aktifkan fitur pengecualiannya. Makanya, kenapa kita tadi tidak sarankan untuk Bapak Ibu di level pembuatan assignment untuk membuat yes untuk exclude quotation, karena ini sering terjadi. Ini berdasarkan pemeriksa. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah ngalamin mungkin. Ini sering terjadi. Yang lupa, alfa, ataupun hilaf, atau sengaja ngetes-ngetes, nguji-nguji. Karena ada beberapa dosen bilang, Pak, dosen, mahasiswa kami itu suka nguji-nguji, Pak. Jadi dia nguji. Ini, saya ini termasuk dosen yang langsung memberikan fitur-filter untuk pengecualian quotation material dan data kustaka atau nggak? Kalau ya nih, dia langsung bikin-bikin. Disebarin. Kalau dosen ini, nggak apa-apa. Langsung aja, kutipan langsungnya, nggak usah dikredit sumbernya. Itu aman kok. Karena dia langsung bikin di assignment. Nah, sering ada beberapa yang mata seperti itu. Nah, kalau yang kedua nih, quotation materialnya sudah bisa kita exclude karena dia sudah mengkredit sumbernya. Oke. Lalu, fakta umum nih. Nah, common facts ya. Seperti tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu nih, ini nggak mungkin dicarikan sumbernya. Ini juga bisa kita exclude. Nanti kita exclude. Nah, lalu contoh daftar, contoh plagiat. Seperti kita lihat sini. Kata demi kata. Ini saya plagiat dari, mana nih? Dari publikasi. Mutian Nur Vida. Nomor 4, berarti ini 7%. Nah, 7% inilah yang plagiat. Yang tadi itu belum tentu ya. 7% ini plagiat. Begitu juga nih, nomor 1. Ini nomor 1 ini, 18% komponen plagiatnya. 18 tambah 7, udah 25%. Jadi udah 25% nih di plagiat. Dari 65, 25%-nya udah plagiat nih. Begitu juga yang selanjutnya, yang di bawah nih. Ada beberapa nih. Ada... kemudian nomor 1 lagi. Ini masuk ke bagian dari 25% tadi. Nah, ini banyak sekali komponen-komponen plagiatnya. Kalau mozaik ini biasanya comot sumber A, comot sumber B, comot sumber C, lalu digabungkan dalam satu paragraf, biasanya dimodif tuh. Ditambahin kata-kata di depan, di tengah, dan di belakang, agar seolah-olah membentuk paragraf baru. Padahal itu sebenarnya dia modifikasi aja. Dari diambil-ambil desa. Nah, ini biasanya plagiat yang dilakukan. Lalu yang terakhir, yang biasanya diperiksa, itu bagian daftar persaka. Nah, sebagai pengetahuan, untuk sekarang sudah boleh. Nggak harus lagi Bapak-Ibu pakai terminologi yang ini nih. Dulu kan harus pakai salah satu subjudul dari sini. Apakah itu key references, atau citation, atau reference, reference and notes, baru nanti ketika kita aktifkan fitur pengecualian, dia bisa di-exclute. Kalau sekarang nggak, pakai bahasa Indonesia bisa. Ada list yang nanti saya tunjukin. Oke, sekarang kita masuk untuk meng-exclute. Oke, kita eksclute dulu di sini dengan mengaktifkan fitur pengecualian, untuk bagian kutipan langsung. Katakanlah kutipan langsungnya sudah sempurna, sudah dikredit sumber ini. Untuk yang pertama, kita klik di sini, lalu kita centang, bagian exclude quotes. Nah, kutipan langsung, bukan bagian plagiasi. Sepanjang dia sudah meng-credit sumbernya. Kita apply changes, sehingga skor semelitinya drop. Sekarang sudah menjadi 51%. Dan bagian kutipan langsungnya sekarang sudah tidak di-exclute lagi. Kita kesel ke bagian data persaka di sini, lalu kita klik di sini, lalu kita exclude bagian bibliografi, lalu kita klik apply changes, sehingga bagian daftar pustaka sekarang sudah tidak disertakan lagi. Jadi sudah di-exclute juga ya, di bagian daftar pustaka. Oke, nah selanjutnya di sini bagian yang ini nih, yang hal-hal umum. Nah, hal umum kalau ini kita bisa exclude dari dengan dua cara ya. Yang pertama bisa kita exclude dari sini. Dari sini kita lihat nih, nomor lima. Pasti ada. Kita klik apakah ada sumber-sumber lain yang juga berisikan, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ternyata banyak ya. Oke, kita exclude sources-nya semuanya. Dan harus kita centang satu per satu, karena tidak ada fitur select all, pilih semuanya. Jadi kita centang satu per satu. Oke, kalau sudah kita klik exclude. Otomatis dia akan terexclude juga dan akan dikecualikan. Karena ini bagian fakta umum ya, hal-hal umum ya, yang biasa diucapkan dan tidak perlu dicarikan sumbernya. Kalau ada yang lain-lain lagi, kemilipan-kemilipan yang kecil, kita bisa exclude dengan memilih di sini. Exclude small sources. Kalau nggak salah saya, di UIN itu ada ketetapan dari kemenak ya, yang persentase ya. Kalau di kampus-kampus lain, ada yang milih iringan kata. Misalnya kami maksimal di kampus kami sepuluh kata, Pak. Itu pun harus setelah diperiksa dulu untuk semua dosenya atau jurusan kami sepuluh kata. Kalau kami karena aturan dari kementerian itu, segini kita beli, Pak. Misalnya 3%. Jadi maksimal 3%. Artinya kalau kita pilih 3%, artinya semua kemilipan yang kecil dari 3%, artinya yang 2% ke bawah, itu akan dibabat semua. Akan dikecualikan. Nah, paling penting, kita cek dulu yang 2% sama 1% ini, apakah dia ada unsur plagiasnya tidak. Kalau sudah selesai, baru kita bisa aktifkan ini. Katakanlah 3, lalu kita klik apply changes, sehingga dia akan kecualikan bagian-bagian tersebut. Oh, kami, institusi kami peraturannya pakai yang 10 kata, Pak. Oke, yang 10 kata. Oke, saya ini dulu ya. Tuan Escote dulu. Saya kembalin dulu. Kami pakai iringan kata, Pak. Jadi dosen, kita berikan toleransi, maksimal boleh kemiripan kemiripan kecil yang terdiri dari iringan-iringan 10 kata. Oke. Kita klik apply changes-nya, lalu otomatis dia akan berubah karena cuma ada 1% ataupun bagian satu komponen yang kemiripan dari katanya. Tapi gimana, Pak? Kalau saat ini saya nggak sengaja meng-exclude. Sebenarnya itu sesuatu yang memang harusnya nggak saya-exclude. Bapak-Ibu tinggal klik saja bagian ikon yang ada bulat dan silang ini. Di sini Bapak-Ibu bisa lihat apa saja yang sudah Bapak-Ibu exclude. Jadi tinggal, wah ini saya nggak sengaja nih, ini saya nggak sengaja, ini saya nggak sengaja, lalu diklik restore, 3. Atau semuanya aja deh, saya ulang dari awal. Lalu diklik restore all. Bisa, nanti dia akan kembali ke score semiliti awal. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk kita meng-exclude ya semiliti. Nah, kebetulan ini makalahnya bahasa Inggris, misalnya Bapak-Ibu lagi membuat proposal dalam bahasa Inggris untuk dikirim ke jurnal-jurnal di beberapa negara atau lagi memeriksa makalah mahasiswa yang berbahasa Inggris. Di sini kita bisa aktifkan fitur ETS. Nah, kita matikan dulu nih. Fitur simeter report-nya. Lalu Bapak-Ibu tinggal klik di sini, lalu tinggal dilihat nih bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki. Misalnya di sini, ini rendang kok dibilang SP ya? Maksudnya apa? Di sini, oh dianggap, wah ini kata-kata ini jangan-jangan salah eja nih, nggak ada nih di dalam kamus. Ya wajar, nggak ada. Karena ini kan bukan bahasa Inggris ya. Nggak ada dalam kamus bahasa Inggris. Jadi kita bisa dismiss dan tulisan ini udah dimiringin. Artinya menandakan ini tulisan bahasa asing selain dari bahasa Inggris. Diklik, di dismiss. Ini juga di dismiss. Nah, kalau ini kok artikel The-nya ini dianggap error ya. Lalu diklik di sini, sebaiknya dibuang tuh artikel The. Kalau kenapa? Kita klik di sini, ada penjelasannya. You may need to remove artikel The, The, ini harus diikuti dengan pronoun. Which along with pronoun, soal-soal macamnya. Jadi ada penjelasan ini, kita lihat, oh ternyata harus dibuang ya, karena ini aturannya seperti ini. Nah, setelah itu, kita tahu bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki dari makhluk kita yang berbahasa Inggris. Jadi baru bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris ya, nggak perlu diaktifkan nanti. Fiturnya tinggal dimatikan saja, pas buat assignment. Oke. Nah, sekarang, bagaimana kalau saya mau mencetaknya, Pak? Kita cetaknya cukup, kita aktifkan lagi ini, lalu tinggal kita klik download mana kebawah, dia akan langsung, lalu kita klik current view, sekarang kita bisa download hasil similarity report-nya. Nah, kita tunggu hasil similarity report-nya. Biasanya ini tergantung dari dua hal. Pertama, kecepatan internet kita saat itu, kestabilannya. Yang kedua, besar atau tidak filenya. Nah, di sini, nanti di file similarity report akhir ini, kita akan lihat di halaman awal itu, tentu bagian-bagian yang mengetahkan detail-detailnya. Kalau di sini, tentu masih dilihat bagian mana yang masih di-highlight. Nah, ini bagian plagiat masih banyak nih, belum dibuang. Lalu di bagian yang paling bawah, akan dimunculkan laporan originalnya, berapa persen. Nah, di sini juga dosen bisa melihat apakah mahasiswa saya banyak mengakses jurnal atau tidak. Kalau dilihat nih, dari total yang pertama tadi, 90 persen, 13 persen doang nih dari jurnal. Berarti ini mahasiswa saya rata-rata masih kurang nih baca jurnalnya. Nah, ini tugas berikutnya. Kalian harus minimal baca 5 jurnal. Saya nggak mau nih. Pokoknya saya mau jurnalnya, persentasenya sampai meningkat. Jangan internet aja atau post-send paper. Nah, di bagian paling bawah, di sini akan kelihatan filter-filter apa yang digunakan oleh pemeriksa. Nah, ini bisa kelihatan. Kalau misalnya di UWIN, suami kali jaga menggunakan filter untuk exclude small matches-nya itu yang persentase, lalu ada misalnya dosen yang nggak sengaja, tiba-tiba berubah ini, lalu, wah ini kok pakai ini, kita kan pakai ini. Oh, iya, harus dirubah. Berarti harus dirubah. Seperti itu. Jadi bisa untuk fungsi kontrol di bagian sini. Oke, itu tadi untuk interpretasi semitri report. Sekarang kita masuk ke sini untuk wrapping up karena sudah mendekati ke topik akhir. Nah, seperti tadi, kalau dulu Bapak-Ibu bikin subjudulnya daftar perstaka itu dengan tulisan referensi, rujukan, daftar rujukan, lalu diaktifkan fitur S2 Bibliography, dia nggak berubah, tetap di-highlight. Sekarang Bapak-Ibu coba sudah bisa berubah. Karena sudah bisa di-exclude bagian daftar perstaka. Atau mungkin sudah ada yang coba, ya? Mungkin ada yang coba. Ada yang coba, mungkin bisa letakkan di palom chat untuk ada yang coba. Untuk coba, exclude bagian daftar perstaka yang berbahasa Indonesia. Sudah ada? Belum? Atau belum dibuka lagi ini? Aku nonton. Ini baru ya? Baru 19. Ya, seminggu yang lalulah. Ini yang belum ada, Bapak. Belum ada ya? Oke, sip. Lapa-apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada list-listnya. Nanti ini juga akan kita kirimkan slide ini, yang terbaru, supaya Bapak-Ibu bisa lihat apa saja. Ada banyak ya. Sejak Desember sudah bisa. Lalu, ada yang sering muncul pertanyaan begini. Misalnya, mahasiswa nanya, Pak, kalau seandainya skor similarity saya itu totalnya tinggi banget. Itu apa ya maksudnya? Biasanya dosen akan jelaskan. Artinya, makalah kamu itu terlalu banyak berasal dari sumber lain. Nah, yang perlu kamu pertimbangkan adalah supaya skor kemiripannya bisa turun, seimbangkan antara informasi-informasi yang kita pinjam dari luar dengan pemikiran kita pribadi. Berarti kurang nih yang punya kita pribadi. Dan tambah dong pemikiran kita atau orisinalnya, pikiran tulisan-tulisan orisinal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah mungkin mahasiswa perlu diadakan bagaimana cara paling tepat untuk melakukan. Kapan waktu untuk memparah frase, kapan waktu untuk melakukan summary atau melingkas, atau kapan kita harus menjelaskan gagasan-gagasan itu dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Sehingga nanti itu akan berkontribusi terhadap pembagi. Karena akan dibagi dari jumlah total kata, kalimat yang ada dalam satu bekala, dibagi dengan total kemiripan. Kalau kemudian kita lakukan kutipan, kita mengitip sesuatu, kita harus benar-benar menampilkan sumbernya supaya itu menjadi referensi kita dan juga bisa di-exkrut nanti oleh pemeriksa. Tergantung apakah institusinya menggunakan hal seperti itu. Atau misalnya, skor semiliti saya totalnya sudah mulai rendah nih, tapi ada bagian yang tinggi banget Pak. Misalnya, total skor semiliti saya 26 persen, ambang batasnya misalnya 25 persen. Tapi ada bagian yang besar banget nih. Satu bagian itu, satu paragraf itu presentasinya 8 persen. Itu maksudnya apa? Berarti di bagian komponen 8 persen itu, itu terlalu banyak dari sumber lain juga dan itu kita perlu tambahkan pemikiran pribadi kita, pemikiran kita ke dalam paragraf tersebut. Atau kita analisa lagi paragraf yang kita pinjem itu, jangan-jangan ada kalimat-kalimat yang tidak relevan dengan apa yang sedang kita bangun. Jadi informasinya betul-betul kalau berhubungan baru kita ambil, kalau nggak berhubungan ya nggak usah. Kita keluarkan saja. Kemudian kita juga bisa jelaskan kutipan dengan kita bisa berikan analisa kita tentang bagaimana hal-hal yang klaim-klaim itu berlaku untuk klaim yang kita bangun. Karena kita kan meminjam perjukan itu untuk menunjukkan klaim kita ini maksudnya pro atau kontra. Seperti itu. Nah ini biasanya tips-tips yang dilakukan Bagi dosen-dosen buat masiswanya. Oke, kalau panduan Bapak-Ibu saya yakin sudah tahu Quickstar Guide atau halaman help.tunitin.com Kalau masuk ke halaman help.tunitin.com pastikan pilihnya Feedback Studio jangan cari yang ada tunitin kalau cari yang ada tunitin nanti salah kamar. Tweeten Originality sama tunitin Originality ini produknya beda. Beda banget tampilannya walaupun maksudnya sama ya. Oke, nah selanjutnya di sini halaman support center lagi-lagi ini Mbah Google-nya tunitin Bapak-Ibu kalau mau cari sesuatu cukup ketikan kata kunci seperti cari di Google misalnya cari apa misalnya sofa termurah di Yogyakarta misalnya seperti itu. Di sini bisa cari misalnya gimana ya cara creating assignment misalnya. Misalnya kita creating assignment. Oke, membuat assignment gimana ya caranya misalnya. Di sini banyak banget ada 2255 hasilnya. Nah di sebelah kiri bisa kita filter dari yang paling bawah kita filter dari produk produknya Feedback Studio tentunya. Lalu kita filter juga dari aksesnya melalui website tunitin.com tunitin.com slash user ID Lalu kita sebagai instruktur misalnya. Kita klik sebagai instruktur lalu jenis artikelnya apa? User guide aja. Panduan. Nah panduan di sini. Nah yang mana nih? Wah saya mau creating a paper assignment ya. Kita klik di sini lalu akan muncul panduan step by step. Ini cara cepat ya kalau kita ingin mencari panduan di mana panduannya bisa kita rujuk bisa kita lihat dan ada dilengkapi dengan gambar dalamnya. Oke. Itu tadi makhluk gue. Nah bisa berkomunikasi juga dengan administratur Bapak Ibu tapi Bapak Ibu sekiranya ada pertanyaan jangan segan-segan untuk email saya email kami di delung at turnitin.com Apalagi kalau Bapak Ibu melihat nanti tampilannya seperti ini nih Pak. Ini baru nih. Ini membingungkan. Nanti di email. Atau misalnya Bapak Ibu menganalisa sebuah makalah misalnya dari mahasiswa dan Bapak Ibu mencurigai sesuatu terjadi pada makalah tersebut tapi belum punya keyakinan bisa berkomunikasi dengan kami nanti kita sama-sama carikan ini maksudnya apa. Jadi kita sering banget ada beberapa kampus yang Pak Davi kami melihat nih tesis ini kira-kira menurut Bapak ini benar nggak ini masuk manipulasi atau gimana. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Baik. Kita sudah sampai di penghujung. Kita akan lanjutkan ke sesi ini tanya-jawab. Sebelum saya kebalikan ke Bu Moderator saya ingin mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya buat Bapak Ibu semuanya dan juga sekaligus saya ingin dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya juga sekiranya tadi pada penyampaian saya tadi ada yang nggak pada tempatnya atau yang nggak nyaman di kuping Bapak Ibu atau mungkin ada bagian-bagian yang mungkin saya terlalu terburu-buru sehingga Bapak Ibu nggak bisa tapi nanti rekaman akan kita berikan sehingga Bapak Ibu di kolom chat kayaknya ada pertanyaan Siba Pak Siba atau Bu Siba ya? Iya di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Siba Jadi gini Pak ini barusan saya coba cek satu artikel gitu ya yang kita coba memiliki hidden text begitu nah kita temukan tapi itu cara downloadnya bagaimana Pak? Oh oke baik-baik jadi hidden text itu memang tidak untuk di download Pak Oh begitu jadi kenapa tidak untuk di download karena memang tujuan kita bukan untuk mempermalukan yang melakukan justru ketika kita melihat itu wah kita tahu nih bisa dilakukan dari 30 mahasiswa Bapak misalnya ada satu yang melakukan ini ada satu ini harus diberikan langkah ya empat mata lah begitu ya Pak ini harus diperbaiki nah jadi tanpa mempermalukan dia karena kalau kita download khawatirnya hasil download itu nanti tersebar Pak nah ini bahkan bisa dijadikan apalagi di Indonesia bisa dijadikan bahan bully Pak bahkan bisa ada yang nanti screenshot lalu dibully jadi itu alasan yang saya tanya dari Departemen Produk ini kenapa yang tidak bisa download karena tujuan kita hanya untuk menunjukkan ini ada manipulasi loh jadi si pemeriksa tungguh dan segera ditreatment begitu Pak Sibah terima kasih Pak sama-sama Pak Sibah makasih Pak untuk pertanyaannya pertanyaan luar biasa oke Bu Fathia tadi udah bisa ya Bu udah nggak di-header lagi ya jadi kalau daftar pustaka yang berbahasa Indonesia sekarang sudah bisa di-eskul jadi kalau Bapak Ibu ingin meriksa suatu makalah kalau dulu kan bagian daftar pustaka bibliografi nggak usah disertain kalau sekarang sertakan dia semuanya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu bisa di-eskul silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya dengan open mic barangkali terima kasih Bapak Sibah atas pertanyaan yang sudah di-eskul dan juga terima kasih Bapak David sudah menjawab pertanyaan semoga bisa membantu Bapak Ibu admin turnitin yang lain silahkan apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan langsung kepada Bapak David saya bertanya ya Mbak ya ya silahkan Ibu oke selamat ketemu lagi jadi dalam setahun atau dua tahun ya setahun Bu kayaknya ya jadi ini tadi sempat ada mahasiswa yang akan ujian jadi harus kita turnitin dulu makanya tadi langsung saya cek dan sudah kelihatan disitu Bapak kalau sudah nggak ter-highlight lagi untuk daftar pustakanya nah terus cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama itu untuk words atau berapa persen kata itu kan memang di-uin aturannya disepakati 3% gitu ya oh oke pilihannya yang yang presentasi ya tapi terus kemudian biasanya misalnya di 3% itu dia sudah 0 nah itu sebaiknya gimana kan katanya kalau misalnya di turnitin jangan sampai similaritasnya 0 gitu kan paling nggak nah itu seperti apa kasusnya itu yang pertama terus untuk yang kedua tadi disampaikan sama Pak David ini kira kapan sih bisa baiknya kita sosialisasikan tentang turnitin itu kepada mahasiswa apakah sedini mungkin gitu ketika mereka masih awal-awal masuk kuliah kemudian kita kasih pemahaman kan memang kalau masa orientasi sudah sudah kita ini ya berikan apa ini pengertian dan pemahaman tentang plagiarisme tapi tidak saya pikir tidak termasuk tentang turnitin ya selama ini untuk sosialisasi hanya tentang plagiarisme tapi tentang turnitinnya kan tidak gitu meskipun banyak fasilitas selain turnitin nah sebaiknya itu misalnya mau kita sosialisasikan itu sejak kapan baik terima kasih Bapak Bu Fathia pertanyaannya luar biasa terima kasih untuk pertanyaannya yang pertama tadi kan kalau ketika kita sudah exclude dengan semuanya lalu kita letakkan exclude dengan small sources yang 3% tiba-tiba dia jadi 0 ya Bu seperti itu ya oke berarti itu gak masalah sih sebenarnya karena kan sebenarnya begini Bu 0% itu bukan tujuan akhir tapi kalau dia sampai 0% kita harus lihat lagi jangan-jangan dia gak mencintasi siapapun dalam akalat tersebut artinya murni semuanya pemikiran orisinalnya ya namanya karya ilmiah yang baik tentu harus ada rujukan ya Bu jadi kita gak mungkin sendirian langsung disitu kecuali kalau kita menurut masiswa membuat suatu karangan bebas atau cerpen puisi atau sajak gitu kan itu pasti bisa 100% karena apa itu murni imajinasi seseorang tapi kalau tulisan ilmiah kan kita minta biasanya pokoknya kalian gak boleh merujuk dari sumber yang paling rendah misalnya tahun 2020 misalnya jangan tahun-tahun yang lama seperti itu itu kan artinya nanti akan ada seguritinya pasti ada terhighlight mungkin dilihat lagi bisa jadi 0 mungkin barangkali makalahnya terlalu pendek atau lebih besar komponen pemikiran pribadinya dia karena kan kalau terlalu banyak pemikiran kita pribadi sehingga kutipan-kutipan dari orang pendapat orang lain pun kurang itu juga gak pas untuk dalam karya krimi itu yang dilihat tapi kalau saat ini memang sudah dilakukan itu ternyata 0 ya gak masalah berarti memang karya itu memang sudah layak karena memang kalau saya ingat saya ada beberapa penerbit ini pun saya gak tahu pasti ya saya dengar rahasia dapurnya salah satu penerbit yang terkenal katanya Springer Springer itu kalau kita mau makalah kita terbit jurnal kita terbit di situ itu gak masalah 5% tapi kita tahu 5% ini hitungannya apakah sudah difilter atau belum kita kan gak tahu karena kan masing-masing publisher itu punya aturan main sendiri begitu juga di kampus kita punya ambang batas sendiri untuk mahasiswa jurusan ini misalnya jurusan hukum islam misalnya itu kan gak bisa sama dengan jurusan lain karena jurusan hukum islam mereka selain ngambil dari Al-Quran hadis juga ngambil dari undang-undang dari Quhab Quhab kitab undang-undang ini sehingga skor simeriti mereka tentu akan lebih tinggi dibandingkan jurusan lain sehingga makanya tunitin itu ketika selalu memberikan pelatihan kita selalu memberikan contoh negara-negara di beberapa negara tetangga kita seperti di Australia Jepang itu ambang batas itu idealnya ditetapkan berbeda-beda masing-masing departemen karena gak mungkin sama kalau sama ya kalau memang sudah terlalu sama dan kita sulit untuk merubahnya yaudah dijalankan aja seperti itu itu sih yang mengenai tadi yang kalau sana memang 0 jadi gak masalah yang kedua tadi apa Bu? sosialisasi oh iya sosialisasi kalau ditanya sosialisasi itu paling ideal nah ada beberapa kampus yang menjadi studi kasusnya itu mereka menyusiasikan sejak dini sejak semester 1 atau bahkan sejak mereka baru pertama langganan kalau kayak di UIN Sunan Kerajaan karena kan sudah bertahun-tahun langganan itu idealnya mulai untuk meriksa makalah mahasiswa dari sejak tugas ringan ringan buat dosen dan ringan buat mahasiswa buat kita berikan feedback kalau misalnya kita meriksa 20 halaman dengan 5 halaman tentu kalau 5 halaman kalau ketemu bagian-bagian bagian-bagian tentu kita lebih mudah untuk mentreatment-nya mengobatinya eh David ini jangan dilakukan ini ya oh siap Bu Fathia saya salah ya iya ini nggak boleh lalu nanti atau misalnya Ibu menemukan pas dicek wah ini kelas saya ini sekitar 40% mahasiswanya melakukan plagiasi kata demi kata nah itu bisa Ibu tampilkan tuh slide-nya ini tanpa menunjukkan siapa-siapa saja 40% dari kalian melakukan ini loh nah ini ada spektrum-spektrum plagiarisme ini saja yang pertama kalau kalian melakukan ini ini plagiar kalau ini plagiat kalau ini masuknya kategori sengaja ini nggak disengaja jadi jangan bilang-bilang ya saya nggak sengaja Bu saya nggak bilang ini pasti sengaja karena ini ada alasan-alasannya nah gimana supaya kita bisa menghindarnya begini cara tips-tipsnya contohnya Tunitin itu Bu punya varian-varian singpek saya nggak tahu pernah di-share nggak ya saya dulu rasanya pernah share varian-varian singpek itu nanti saya share lagi nah seperti ini Bu ini Tunitin itu punya saya waktu baru masuk Tunitin kan saya harus bikin artikel sendiri nih Bu untuk menguji nih nah saya coba bikin artikel sendiri saya berapa kali bikin farafras gagal Bu gagal total akhirnya saya tonton nih video-video ini kemudian tips-tipsnya di sini bagaimana caranya dan itu mudah-mudah mudah banget dan kalau video ini tentu video animasi dan itu menyenangkan jadi buat anak-anak milenial mungkin ini pas ya jadi dikasih aja video ini saya ingat nanti mereka kata oh ternyata begini ya harus dipahami dibaca berkali-kali itu idenya setelah diwaca berkali-kali lalu dibuat di samping-samping tulisan hasil kita buat tulisannya lalu kita bandingkan kita mengubah maknanya enggak apa kita hanya merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif itu tips-tipsnya ada di sini nanti itu yang diserahkan makanya kalau paling ideal tentu sejak dini Bu akhirnya nanti efeknya dampaknya Bapak Ibu akan menerima hasilnya nanti di semester akhir pernah ada satu kampus yang bilang Pak pas saya jenis dosen yang melakukan ini Pak dari semester satu bahkan tugas kuliah UTS YS saya periksa saya dapat hasilnya ketika nanti ketika saya meriksa skripsi mereka di skripsi mereka nanti saya udah enggak nemuin lagi kesalahan-kesalahan fatal paling kesalahan-kesalahan minim bahkan kami malah bahas topik Pak topiknya ini menarik nih kita nulis bareng makanya sekarang kan banyak kampus yang kita punya banyak pilihan mahasiswa buat kita nulis bareng sehingga Bapak Ibu tentu semakin produktif dan tentu mahasiswa juga ini dan kampus kita pun semakin karena dari segi produktivitas Indonesia unggul ngalahin Malaysia sejak 2019 tapi dari segi kualitas kita masih tertinggal nah ini perlu latihan tapi enggak masalah yang penting banyak dulu deh kualitas malah harus ada belakang kayak gitu Bapak Diyah oke Bapak berarti kayak momen kita kuliah di kelas itu justru bisa gitu ya kita masukin sekalian gitu ya pengetahuan atau sosialisasinya sangat bisa dan kalau misalnya Ibu perlu bahan di tunitin itu ada ininya Bu ada macam-macam bahannya sih sebenarnya jadi saya contohin ya disini ada sebentar saya ada ya instructor resources ini nanti saya kirimin juga nih disini macam-macam Ibu mau apa atau apa-apa macam-macam bagaimana sih Desimilarity Report kemudian untuk men-support pembelajaran daring nih support remote learners itu bagaimana itu bagaimana kita menikapi tunitin ini dan bagaimana kita menjelaskan itu ada sebenarnya gambarannya supaya nanti seperti apa adalah jadi sebenarnya kalau mau dimasukkan di kuliah itu kan sebenarnya Ibu mencicil itu idea saya pernah dengar kemarin ada dosen yang memang dia terbiasa Trisakti sama UBM Universitas Bunda Mulia itu ada dosen-dosen yang memang saya pakai ini Pak dari awal Pak supaya saya makin terbiasa nanti ketika saya meriksa skripsi yang halamannya ratusan saya nggak puyeng lagi Pak saya nggak kagok lagi kalau saya udah biasa meriksa 5 halaman 10 halaman begitu saya nanti meriksa 50 halaman saya nggak shock seperti itu jadi ini sih ini makanya jumlah pemeriksaan karena kan satu hal Bu yang mungkin dosen-dosen yang punya akun tweetin nggak nge bahwa kalau langganan turni Teen Feedback Studio itu unlimited jadi ada satu dosen yang setahun meriksa seribu karya ada juga dosen yang meriksa mungkin 10 karya dalam setahun beda dengan atin tiket kalau atin tiket per karya hitungannya kalau turni Teen Feedback Studio unlimited jadi bebas seperti itu terima kasih sekali Bapak sama-sama Bu Fathia makasih juga pertanyaannya Bu mohon izin masuk silakan Pak pokok Pak ya perkenalkan nama saya Khairul Anam saya dari Fakultas Syariah ada beberapa hal yang saya tanyakan baik Pak ya pertama ya itu saya pernah mengalami begini jadi file itu tidak bisa dicek saya tidak tahu ukurannya terlalu besar atau apa itu saya tidak tahu nah mohon dijelaskan bagaimana caranya ketika ada kasus seperti ini karena ada beberapa jadi intinya file itu tidak bisa saya konfirmasi tidak bisa di upload ya Pak ya tidak bisa di upload dan tidak bisa ya tidak bisa di upload artinya ya tidak bisa dicek karena tidak bisa di upload maka tidak bisa di check terus kemudian yang kedua ini saya tanyakan kalau di kampus agama ini kan ada misalnya tadi dijelaskan juga ya misalnya terkait dengan Al-Quran terus kemudian hadis terus kemudian istilah-istilah yang itu ada transliterasinya nah itu kadang-kadang juga apa namanya hurufnya itu kan rusak itu kadang-kadang hurufnya rusak karena ada di copy itu terus kemudian rusak kan biasanya jadi misalnya nama Al-Maududi atau apa itu terus kemudian ditranslitasi itu kemudian apa namanya teksnya menjadi rusak nah itu mohon solusi juga dan yang kedua apakah memang seperti undang-undang terus kemudian peraturan atau peraturan-peraturan yang tadi katakan misalnya ada undang-undang daerah terus undang-undang peraturan daerah dan sebagainya itu biasanya kan kemudian dikutip itu karena saya meneliti banyak saya kan di magisternya sehingga kemudian saya kan meneliti tesis itu jadi umat juga karena hal-halnya sangat banyak sehingga kemudian kadang-kadang akhirnya kemudian kita menetapkan tadi itu 25% 20% dan sebagainya apalagi kalau kemudian ini musim sudah mau deadline selesai apa namanya mau di DO itu yang berat juga ini hal yang saya kira yang saya alami tapi intinya saya ingin penjelasan apakah kemudian memang yang Al-Quran Hadis undang-undang atau yang lain itu bisa dieksklui baik Pak terima kasih Pak Terus luar biasa untuk pertanyaannya yang pertama tadi makalahnya nggak bisa di upload karena saya nggak bisa lihat contohnya artinya saya nggak lihat di situ kan ketika makalah itu nggak bisa di upload akan ada notifikasi itu Pak dari Tungg. 2.1 apakah makalah ini berbagai macam Pak biasanya yang paling umum terlalu panjang kayaknya Pak itu keterangannya oh terlalu panjang keterangannya kalau Bapak oke kalau ada kalau terlalu panjang berarti melebihi tadi itu Pak misalnya dia lebih dari 800 alaman itu yang pertama atau filenya itu terdiri dari 100 MB nah biasanya kalau 100 makalah-makalah yang bisa mencapai 100 MB biasanya di dalam itu dilampirkan foto-foto original Pak foto-foto asli yang dia foto dari smartphone-nya karena smartphone sekarang kan canggih-canggih sehingga resolusi fotonya tinggi dan tidak diperkecil terlebih dahulu dikonversi harusnya dikonversi dulu kecuali kalau kita ngambil dari Google itu kan fotonya pasti jumlahnya kecil paling 10 KB atau 100 KB kecil lah kalau seandainya kita foto dari kamera itu satu foto bisa 20 MB bahkan ada 50 MB satu foto kalau dua foto satunya 50 MB 100 MB udah itu nggak bisa di upload itu kalau seandainya teknisnya file tapi ada juga Pak file yang nggak bisa di upload kita lihat ini halamannya nggak 800 halaman kemudian nggak ada passwordnya kemudian juga dia filenya nggak 100 MB tapi nggak bisa di upload nah ini pernah kejadian waktu itu ada salah satu kampus yang minta tolong Pak ini kok nggak bisa di upload sini kirimin filenya Pak dikirimin file aslinya lalu kita coba upload dan gagal di upload situ ada notifikasi notifikasi dari kuning itu kalau diterjemahkan artinya begini Pak itu tidak ada spasi dalam makalahnya tidak ada spasi artinya dia bikin antara kata dengan kata itu dia cuma batasin titik titiknya diputihin Pak lalu dia bikin lagi katanya terus dititik terus putih jadi titik-titik yang diputihkan itu jadi spasi lalu turnitin nolak kenapa turnitin menolak karena itu karya ilegal jadi kalau yang seperti itu ditolak Pak dan itu menariknya itu karya tesis S2 bahkan aduh bahkan profesor yang waktu itu aduh saya malu ini ini orang ngapain ngambil S2 kalau kerjanya malah manipulasi seperti itu itu yang terjadi Pak jadi ada dua hal itu biasanya menjadi kendala kendala teknis yang kedua kendala karena dia melakukan sesuatu yang inkonsistensi yaitu tidak ada spasi dalam kalimat-kalimatnya jadi ada banyak benar Pak David ternyata kasusnya itu Pak jadi memang tidak ada spasi dan tidak bisa saya edit oke punya siapa itu Pak punya mahasiswa ya Pak iya tesis itu kembalin ke mahasiswa seru edit Pak akhirnya saya kembalikan silahkan itu diperbaiki karena satu tidak ada spasi yang kedua tidak bisa saya edit Pak jadi misalnya kan itu gabung-gabung itu pdf biasanya Pak pahalnya pdf ya Pak iya kalau pdf tidak bisa Pak kalau dia kirimin word oke Pak David terima kasih ya sama-sama Pak kalau dikirimin word bisa lah kita edit Pak kita bantu edit tapi jangan dibantu Pak kalau begitu suruh dibantu dirinya sendiri Pak itu dia ngerugin dirinya sendiri itu kalau begitu apalagi S2 ya sayang itu calon pendidik oh begitu nah selanjutnya tadi yang tadi Bapak bilang itu kalosannya kayak ayat suci Al-Quran dari Al-Quran dari hadis undang-undang sekarang pertanyaannya begini apakah ayat suci ketika kita kita sentumkan itu lalu kita sebutkan ini dari Al-Quran Surah 7 ayat 23 misalnya apakah itu plagiat enggak Pak tentu itu bukan plagiat justru disitu ditampilkan nah makanya banyak sekali beberapa makalah yang menampilkan kalau yang seperti itu diberikan kutipan langsung Pak petikan langsung diberikan petikan langsung sehingga ketikan misalnya dari pasal sekian ayat sekian ini bunyinya diberikan tanda petik diberikan tanda petik ya tahun sekian ataupun perpu tanggal sekian atau perda tanggal sekian bulan sekian tahun sekian itu diberikan tanda petiknya sehingga nanti tinggal diaktifkan fitur pengecualian saja Pak fitur pengecualian untuk apa kutipan langsung ketika diaktifkan untuk penculian tapi kalau tidak disampaikan dalam bentuk kutipan ya itu tadi gunanya Pak fitur untuk mengeksclude dengan iringan kata ataupun persentase tapi ini terlalu panjang yaudah mau gak mau tadi kita eksclude dengan cara mengeksclude dari sumbernya Pak yang tadi itu misalnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum kita eksclude dia di sumbernya lalu kita wah pasti banyak itu kan dari mana-mana saja lalu kita eksclude lalu eksclude jadi eksclude satu persatu sumbernya Pak jadi itu yang bisa kita lakukan Pak tapi kalau seandainya dia dalam tanda petik itu aman tinggal kita klik satu cetang satu fitur filter yaitu untuk mengeksclude bagian quotation materialnya itu bisa Pak makanya bagi penulis-penulis jurnal yang biasa yang bersentuhan dengan hukum atau bersentuhan dengan ayat suci itu sering protes Pak kok rasanya ambang batas di Jafung itu gak adil ya kami ini banyak sekali loh ngambil dari ayat suci dibandingkan sama jurusan manajemen dan mereka banyak sekali bisa mengarang bebas dengan pemikiran sendiri kami harus mencantumkan apalagi kalau itu kan repot sekali makanya untuk jurusan hukum baik hukum umum ataupun hukum Islam hukum perdagangan hukum transasional itu di berbagai negara memang penulis-penulis jurnalnya sering komplain sih Pak dan makanya penerbit-penerbitnya ataupun kampusnya yang perlu menetapkan ambang batas yang mungkin berbeda dibandingkan jurusan lain begitu Pak Pak Khairul sama-sama Pak makasih Pak untuk pertanyaannya terima kasih Pak Khairul sudah mulai sudah mulai reda ini mulai masuk jadwal coffee break kayaknya ya disana ya sudah mau mendekati oh belum ya asar ya ntar lagi ya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada skenario skenario unik nih seperti yang sampaikan Pak Khairul ini ada skenario juga Pak apa yang dijelaskan oleh Pak David tadi jadi misalnya oh siapa ya untuk tidak terdeteksi miliratinya itu biasanya kan ya ditambah apa huruf S atau kemudian E nya di dobel atau apa itu banyak kasus itu itu yang kemudian kadang-kadang kita memang harus jeli karena kalau tidak tidak kita lihat similiratinya itu misalnya delapan tapi kemudian ketika kita cek betul ternyata ya itu tadi jadi misalnya kata-katanya itu ditambahi atau kemudian dirubah fontnya misalnya tadi kasusnya banyak sekali dan mahasiswa sekarang itu canggih-canggih kalau kayak gitu ya ini hanya apa namanya surhat saja Pak jadi banyak kasus itu ternyata itu yang kemudian ini kan kesengajaan dan itu langsung saya kembalikan itu saya gak bisa kalau kemudian kasusnya seperti ini karena ini jelas sengaja setuju Pak setuju banget Pak corona 6 jadi memang ini jadi perhatian lebih dan sebenarnya begini Pak prinsipnya Pak buat mahasiswa mau generasi dulu sekarang atau yang kedepannya seberapa canggih pun teknologi Pak yang namanya niat-niat yang berbuat jahat seperti itu akan tetap ada Pak dan juga sebanyak apapun teknologi-teknologi yang untuk orang berbuat baik tapi tetap ada juga yang membuat aplikasi-aplikasi yang gak bertanggung jawab untuk membuat orang memancing orang untuk berbuat jahat banyaklah di luar sana sebenarnya kuncinya adalah seperti yang tanyakan Bu Fatia tadi kalau sana kita bisa mentreatment sejak dini sejak mereka dari semester 1 itu mungkin kedepannya akan lebih mudah untuk kita rubah kecuali kalau kita biarin nanti di semester akhir wah baru ketemu waktu sebuah orangnya ini loh yang dilakukan nah kalau ada yang coba-coba ngelaku ini lagi saya besok akan berikan blacklist gak boleh ikut ujian bayangin kalau ikut ujian kan mereka jadi sebenarnya ada apa ya semacam ancaman ya kalau kita melakukan itu itu mereka akan khawatir wah saya ataupun nanti kalau kalau saat ini ketahuan di semester akhir ketika skripsi atau tesis itu bisa kita pecat atau kita tunda lulusannya kan bisa macam-macam ya jadi ada sanksi-sanksi seperti itu tapi kita gak bisa begitu saja menerapkan sanksi tanpa kita ada sosialisasi dan edukasi sejak awal kalau gak ada edukasi yang artinya mereka dibiarkan begitu saja makasih Pak Konanam untuk curhatnya Pak sama-sama Pak ini ada yang resen ya Pak ya dari ASPB silahkan ASPB bertanya secara langsung silahkan Pak iya terima kasih perkenalkan saya Nayeli dari akuntansi syariah Febi mau menanyakan terkait kalau di akuntansi syariah itu kan banyak ada rumus-rumusnya gitu ya Pak rumus-rumus misal untuk perhitungan ini perhitungan itu nah rumus-rumus itu kan sering sekali terdeteksi termasuk juga tabel-tabel biasanya kan karena banyak yang mirip-mirip gitu akhirnya sering kali saya temui rumus dan tabel itu dihapus dari skripsinya mahasiswa untuk saya cek ketika saya cek kenapa tidak apa yang kemarin ada rumus-rumusnya atau ada tabel-tabelnya tabelnya dihilangkan mahasiswa rumusnya juga iya jadi saya juga bingung harus gimana ini oke baik Bu terima kasih terima kasih Bu Nelly sebenarnya kan pertanyaannya begini apakah rumus atau teori atau pasal-pasal atau ayat suci dari kitab suci misalnya Injil Quran atau yang lain itu bisa diparafrase tentu gak bisa jawabannya Bu nah ketika orang menampilkan itu kan ada alasannya misalnya tampilkan dari ayat suci ini tampilkan dari pasal ini atau rumus ini misalnya formula ini kalau formula saya parafrase rusak formulanya gak ada atau tabel saya parafrase isinya rusak tabelnya rusak datanya tentunya tentu merusak seluruh keseluruhan isi dari suatu penelitian jadi kalau seperti itu memang kita harus kita penulis yang pemeriksa yang jelibu untuk mengecualikan artinya itu jangan kita bawa ke dalam hasil total similiti jadi kita kecualikan ini lumus nih udah ini lumus kita kecualikan karena kita memperlakukan lumus itu sama dengan memperlakukan pasal sama dengan kita memperlakukan hal-hal umum fakta-fakta umum contohnya ada tulisan dua kata nih kota media Yogyakarta misalnya seperti itu itu kita kecualikan atau di bawah itu ada jurnal Faktas Ekonomi Syariah misalnya ya 2019 UIN Yogyakarta itu kan panjang untuk catatan kakinya hampir setiap halaman ada 20 halaman setiap halamannya di highlight itu juga dikecualikan nah cara untuk mengecualikannya itu yang tadi Bu bisa digunakan dengan fitur tadi mengeksud dengan 3% ya kalau lumus-rumus kecil-kecil kan presentasinya kecil-kecil Bu biasanya kan 1% 2% kecil kemungkinan formula itu besar ini ya Bu maksud saya besar sekali kontribusinya terhadap suatu makalah kecuali lumus itu bentuknya dalam satu paragraf ada nggak ya yang lumus dalam bentuk satu paragraf kayaknya ada ya cuman itu rumus-rumus matematika kayaknya ya tapi kalau misalnya tabel tentu kan tabel itu kan lebih banyak ke format dan isinya itu mungkin yang mirip-mirip misalnya judulnya biasanya yang pertama kolom pertama nomor kolom kedua nama kolom ketiga harga itu kan biasanya mirip-mirip dengan tabel-tabel di makalah-makalah atau judul-judul lain ada database sehingga itu kan bukanlah kemiripan jangankan itu judul aja bisa mirip misalnya saya sama Mbak Astri sama-sama melakukan penelitian dengan judul yang sama tapi variabelnya beda Mbak Astri di Sleman sedangkan saya meriksa di Bogor misalnya tentukan itu berbeda Mbak Astri meriksa perusahaan ini saya meriksa perusahaan ini di Bogor walaupun judulnya sama tapi kan itu bukan berarti saya menciplak Mbak Astri ataupun Mbak Astri di belak saya enggak itu yang paling penting untuk kita paham nah kalau misalnya seperti itu ya kita tinggal kecualikan aja kasihan mahasiswanya kalau dia buang dia hilangkan ini ya akhirnya penelitiannya jadi rusak jadi enggak sempurna lagi jadi tinggal diaktifkan aja bu fitur-fitur pengecualian baik itu melalui kita iring kata atau kita dengan mengaktifkan langsung mengeksut langsung bagian-bagian yang kita saya contohkan di sini ya sebentar mumpung saya lagi buka ini oke contohnya ini ya katakanlah ini adalah bagian rumus bagian rumus bagian rumus ini misalnya sepanjang ini nah bisa kita dengan mengecualikan misalnya di sini masukkan dulu setelah kita periksa rumus semuanya wah ini paling besar rumusnya di sini persentasenya 1% 2% ya lalu kita letakkan 3% misalnya nanti bagian rumus itu dia akan ter-rexload kita akan otomatis ter-rexload bagian yang rumus karena dia dianggap 3% karena ini kan totalnya ini kan 2% kalau rumusnya sepanjang ini itu kalau ini kan makalah cuma 3 halaman kalau makalah yang kita periksa di 50 halaman ini persentasenya sangat kecil ini paling kecil dari 1% jadi tergantung jumlah halaman kalau rumusnya itu dihitung persar persentasenya mungkin 1 makalah itu cuma 1 halaman karena kan hitungannya begini bu bagaimana persentase ini muncul adalah membagi jumlah kemiripan yang ada di makalah ini dengan isi database dengan database yang mirip dari sini sekian dibandingkan dengan isi database misalnya isi database ini 5.000 kata yang mirip dengan isi database makalah ini isinya 5.000 kata tapi yang mirip dengan isi database dari 5.000 kata itu adalah 4.000 kata berarti cuma 1.000 kata yang tidak ada kemiripannya itu prinsip pembagiannya bu makanya halamannya semakin besar similatinya semakin kecil jadi nggak usah khawatir untuk mengecualikan itu karena ini kan bukanlah seperti ini nih ini kan sama nih prinsipnya sama rumus apalagi pasal-pasal ayat-ayat suci dari injil dari Al-Quran dan lain kan nggak mungkin tidak dikecualikan karena itu kan sudah ditampilkan apalagi kalau si penulis sudah menampilkan misalnya hadis Bukhari Muslim misalnya nomor 7.031 misalnya itu kan udah jelas dia tampilkan ini dari sebuah hadis dan juga ditampilkan dari mana sumbanya rumus ini biasanya bab dua ya Bu ada formula ada rumus dan ini kesempatan kita untuk mengecualikan bagian-bagian sehingga kalau mahasiswa kita asosiasikan tentang hal ini mereka jadi tahu oh berarti saya nggak perlu buang bagian pasal buang bagian tabel buang bagian-bagian formula saya nggak perlu karena ini sudah pasti akan dikecualikan karena bukan bagian ini sepanjang saya menampilkan rumus dengan sempurna begitu Bu begitu Bu Bu Laily apa ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup paham dengan jawaban dari Bapak David iya sudah cukup terima kasih sama-sama Bu makasih makasih Bu Laily oke sambil nunggu pertanyaan selanjutnya saya mungkin perlu nunjukin ini nah Bapak Ibu kalau lihat ini kalau tadi kan ada pertanyaan tadi Bu Fati 0% bagaimana nah 0% di sini jangankan 0% kalau saya ada mahasiswa yang mencapai skor simeritinya sama dengan yang dosen bisa lakukan katakanlah membatas dosen 20% untuk Jafung kita bukan kita nggak boleh susun kita harus mulai berpikir nih kok bisa nih mahasiswa saya dapat 20% sedangkan saya sebagai dosen untuk 20% sulit sekali nah biasanya di persentase-persentase rendah ini untuk pertama kali buat mahasiswa itu sering terjadi manipulasi ataupun plagiasi yang sempurna contohnya ini contohnya ini saya bikin sendiri Bapak Ibu lihat di sini panjang sekali ini semua copy paste banyak ya ambil dari ini selamacan tapi nggak ada kenapa kenapa ini 0% ada yang kira-kira bisa nebak kenapa ini 0% padahal ini ada plagiasi ada Bapak Ibu yang mau nebak lewat di kolom chat ada nggak kenapa ini 0% persentasenya sedangkan ini banyak tulisannya ini jelas ini plagiarism ini ada word for plagiarism ada ini plagiarism ini mirip dengan makalah yang tadi kenapa ini 0% ada nggak yang kira-kira mau menebak nggak apa-apa salah juga nggak apa-apa nggak dapat hukuman dari penitin tenang aja ada Mbak Asri mau nebak Mbak Asri kenapa ini mahasiswa jangan nih punya pengalaman pernah jadi mahasiswa kenapa Mbak oh Ibu Hernija Hernija Njanti bilang di sini screenshot benar sekali ini hasil screenshot artinya ini bukan teks prinsipnya tunitin adalah membandingkan teks dengan teks sedangkan ini adalah ini adalah image ini yang saya bisa blok ini teks ini tulisan asli saya sedangkan ini ini saya nggak bisa blok saya nggak bisa mainkan kursornya saya nggak bisa highlight ini saya bisa blok ini jelas ini teks ini enggak ini saya tulis dalam bentuk teks kalau ini saya tempel ini hasil screenshot ini kebawahannya hasil screenshot semua Bapak Ibu ini trik-trik yang biasa dilakukan oleh penulis-penulis pemula seperti mahasiswa juga nah seperti itu lebih kurang silahkan ada pertanyaan mungkin yang mau tambahin pertanyaan barangkali Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi mohon gue silahkan mari kita manfaatkan waktu mumpung masih ada narasumbernya ada makarnya apabila mau yang curhat-curhat mengenai masalah selama menjadi operator terkenitin mohon gue silahkan Mbak Asri nggak ada pertanyaan nih dulu waktu jadi mahasiswa gimana Mbak aman dulu pas jadi mahasiswa belum ada ketentuan untuk cek oh belum ada ya wah selamat sama seperti saya waktu saya di kampusnya dulu belum ada jadi saya selamat juga di bawah saya baru ada oh oke 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 di cek lagi nggak tuh skripsinya dulu atau tesisnya dulu Mbak Asri di cek lagi kalau di cek lagi tuh kayaknya ada hal-hal yang unik yang ditemukan mudah-mudahan Mbak Asri tipenya siswi yang lurus berjalan di jalan yang lurus silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau nitip pertanyaan ke Mbak Asri juga bisa kalau misalnya atau sudah paham semua kayaknya itu juga sih Mbak Asri karena kan UIN ini termasuk yang lama dan sudah banyak ikut webinar seminar pelatihan jadi saya yakin kebanyakan sudah dan sudah banyak ketemu kasus-kasus yang sudah bisa diselesaikan juga kayaknya oke kalau seandainya nggak ada mungkin kita bisa cukupkan kalau di lain kali ada pertanyaan Bapak Ibu bisa kirim ke email ke diling at turnitin.com dan setelah itu bisa dilanjutkan dengan WhatsApp atau telepon karena di email saya ada nomor telepon saya oke saya kembalikan ke Mbak Asri untuk mau ditutup ataupun sedangkan ke Bu Ida ataupun Bu Kapus terima kasih terima kasih Bapak David atas paparan yang begitu informatif dan juga jawaban-jawaban yang solutif dan juga memenangkati baiklah apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi maka sesi diskusi dan tanya-jawab kami cukupkan kami cukupkan sampai di sini terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak David yang telah memberikan pelatihan dan pencerahan kepada kami semua semoga ilmu yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan yang telah hajir dengan demikian dapat disimpulkan bahwa plagiarisme itu merupakan salah satu tindakan yang bisa dicegah nah turnitin ini bukan merupakan alat polis tapi merupakan alat bimbingan dan turnitin bukan alat pengecekan plagiarisme tetapi merupakan alat untuk mengecek kesamaan atau similarity dengan memberikan nilai skor untuk selanjutnya memerlukan proses review nah similarity ini bukan berarti sama dengan plagiat nilai similarity yang tinggi bukan berarti karya twist tersebut plagiat sehingga sebisa mungkin kita bisa mereview menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari pengecekan turnitin selanjutnya karena sesi saya telah selesai akan saya kembalikan kepada MC Mbak Ani tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam sikap ataupun tutur kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah usai kegiatan pelatihan turnitin melalui zoom meeting perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak David yang telah memberikan ilmunya kepada kita serta terima kasih kami ucapkan untuk atas partisipasi dari seluruh admin turnitin di setiap program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baiklah marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hambalah bersama-sama Alhamdulillah kegiatan pada siang hari ini kita mau mengambil foto bersama terlebih dahulu ya mohon kameranya diaktifkan kepada seluruh peserta mohon maaf itu absennya kok belum ada ya nanti akan saya hitung satu sampai tiga jadi mohon kameranya diaktifkan untuk semuanya absennya gimana Pak absennya kok belum ada ya ini ada Pak sudah sudah terlebih dahulu ya lagi Mbak Mbak Andi dua tiga untuk slide berikutnya slide kedua satu dua tiga oke terima kasih sekian yang dapat kami sampaikan banyak kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ibu yang mungkin dari tadi ya belum tadi belum mengumpulkan apa ya nomor WA mungkin bisa dikulis ya sudah untuk tarbiyah dari tarbiyah kan agak telat tadi oke terima kasih teman-teman semua teman-teman semua Bapak Ibu kan nanti akan dimasukkan ke dalam WA grup yang sudah sesuai dengan surat dari WADEC satu ya Bapak dan Ibu nanti kita ketemu di grup nanti kalau ada persoalan dan lain sebagainya nanti bisa kita obrolkan di grup dan nanti kalau adminis apa namanya admin dari Perpus UIN mengalami kesulitan nanti akan kita komunikasikan kepada Pak David begitu ya Bapak dan Ibu terima kasih ketemu di grup ya Baik Ibu oke Matur Nuhun mohon izin terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih